9 Star Hegemon Body Arts Season 95 Bab 941 Tidak Peduli Ribuan ahli telah menduduki Sekte Suantian Dao sekarang. Orang-orang itu semua memiliki aura yang kuat, dan mereka tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh mereka sama sekali. Ras kuno Ouyang Kyuyu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa penyambut mereka bukanlah murid mereka, tetapi ribuan ahli ras kuno sebagai gantinya. Orang-orang ini semuanya ahli yang kuat dari berbagai ras kuno yang besar. Mereka semua telah mencapai fondation forging setidaknya, dan ada lebih dari 10 dari mereka dengan aura yang sangat kuat. Mereka adalah raja setengah langkah. Raungan geram itu datang dari ras sesepuh kuno dengan dua sayap emas di punggungnya. Ras kuno selalu netral, sampai Anda tiba-tiba menyerang Sekte Suantian Dao saya, apakah menurut Anda kami adalah sasaran empuk? Mengamuk Ouyang Kyuyu, ini benar-benar tak tertahankan. Lebih dari sepuluh raja setengah langkah telah memimpin ribuan ahli penempaan yayasan untuk menduduki Sekte Suantian Dao. Itu adalah penghinaan mutlak. Ras kuno biasanya hidup dalam pengasingan, jarang berinteraksi dengan bagian dunia lainnya. Semua orang tahu bahwa ras kuno terlalu kuat untuk diprovokasi. Tetapi sekarang mereka melihat bahwa desas-desus tentang kekuasaan mereka tidak adil bagi mereka. Aura lebih dari sepuluh raja setengah langkah dan ribuan ahli penempaan yayasan membuat mereka sulit bernapas. Huff, ras kuno kita selalu memikirkan urusan kita sendiri ketika datang ke Sekte Suantian Dao. Namun, Anda akhirnya melahirkan seorang yang kejam yang membantai banyak sekali murid kami. Hari ini, jika Anda tidak menyerahkan Longchen dan pelanggar utama lainnya, 800 ras kuno sekutu akan menghancurkan Sekte Suantian Dao Anda. Teriak sesepuh bersayap. Penatua itu tepatnya adalah Patriark Ras Bulu. Dia adalah raja setengah langkah dan juga salah satu pemimpin ras kuno. Yu Chang Hao adalah keturunan yang paling disukainya. Dia adalah harapan ras bulu untuk melonjak. Ketika dia mendengar bahwa dia telah dibunuh, dia telah batuk seteguk darah. Ketika murid ras kuno yang lolos dari jalan abadi melaporkan apa yang telah terjadi, semua ras kuno menjadi gila. Lebih dari 90 murid elit mereka telah terbunuh. Adapun ahli puncak mereka, mereka semua telah dibantai. Mendengar berita bahwa begitu banyak dari mereka telah naik ke peringkat 4 Celestial tetapi masih terbunuh membuat mereka gila. Mereka telah menyerbu masuk ke Sekte Suantian Dao, memenjarakan semua murid mereka dan menunggu Ouyang Ki Uyu kembali. Sekarang setelah dia memilikinya, mereka segera menetapkan kondisi mereka. Entah menyerahkan Longchen, atau menghancurkan Sekte Suantian Dao. Mereka tidak membual, 16 raja setengah langkah dan ribuan ahli penempaan dasar dapat dianggap sebagai kekuatan penuh dari ras kuno. Mereka tidak hanya ingin membunuh Longchen, mereka ingin mengungkapkan kemarahan mereka dan memberitahu seluruh tanah air timur bahwa siapapun yang berani marah pada ras kuno akan membayar harga yang sangat mahal. Jika Sekte Suantian Dao tidak didukung oleh Sekte Kepala, mereka sudah lama membunuh semua murid mereka dan menghancurkan Sekte tersebut. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menghancurkan Sekte Suantian Dao. Jika Anda menghancurkan Sekte saya hari ini, maka orang-orang dari Sekte Kepala akan datang dan menarik Anda ke akarnya. Apakah Anda ingin datang dan mencobanya? Ejek Ouyang Ki Uyu. Baginya untuk dengan sombong mengatakan dia akan menghancurkan Suantian Dao Sekte benar-benar tidak dapat ditoleransi. Ouyang Ki Uyu tidak percaya dia benar-benar berani menghancurkan Sekte itu. Tapi memang benar dia punya kekuatan itu. Kamu sengaja membuatku marah. Dia meraung. Kaulah yang benar-benar tidak masuk akal. Apakah tindakan Anda sesuai dengan martabat yang pantas didapatkan oleh Sekte Suantian Dao saya? Ouyang Ki Uyu balas meraung. Dia menunjuk ke patung di tengah alun-alun. Itu adalah tanda dari Sekte Suantian Dao. Itu sebenarnya telah setengah dihancurkan oleh Ras Kuno. Kami tidak masuk akal. Omong kosong. Orang kasar yang Anda besarkan berkolusi dengan orang-orang aborigin untuk membantai murid Ras Kuno. Bagaimana rencanamu untuk membayar hutang itu? Raung seorang tetua dengan tangan seperti cakar. Dia berasal dari Ras Elang Besar dan juga seorang raja setengah langkah. Yang paling membuat dia marah adalah bahwa tidak ada murid Ras Elang Besarnya yang kembali hidup-hidup. Mendengar ini, Ouyang Ki Uyu tiba-tiba memahami mengapa Long Chen ingin meninggalkan Sekte Suantian Dao. Namun, dia sudah lama bersiap dan dia masih mencibir, terus kenapa? Perjuangan jalur bela diri menentukan bahwa hidup dan mati tergantung pada takdir. Apakah Ras Kuno Anda diizinkan untuk membunuh orang lain demi harta mereka sementara yang lain tidak bisa menolak? Petik 2 Meskipun dia tidak tahu keseluruhan ceritanya, dia bisa menebak apa yang telah terjadi berdasarkan betapa arogannya Ras Kuno dan bagaimana mereka tidak menempatkan Ras Manusia di mata mereka. Mereka memandang manusia sebagai mangsa. Namun, dia tidak menyangka Long Chen begitu kejam. Sepertinya dia telah membunuh sejumlah besar murid Ras Kuno. Tapi Ouyang Kiyuyu melemparkan kewaspadaan. Dia merasa bahwa bahkan jika dia harus mati, dia tidak bisa memberikan kejeniusan yang tiada taraf kepada mereka. Long Chen adalah kebanggaan dari cabang wastelen timur Suantian Dao Sekte. Kamu, kamu sedang berpacaran dengan kematian seperti ini. Mengamuk Raja setengah langkah perlombaan bulu. Jangan bicara terlalu banyak omong kosong. Konflik di antara kami tidak ada hubungannya dengan murid biasa. Mereka tidak bersalah, jadi bebaskan mereka, kata Long Chen. Kasar, aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong, melucuti kulitmu, merobek ototmu, menghancurkan tulangmu. Itu masalah nanti. Pertama, bebaskan orang yang tidak bersalah, kata Long Chen. Kemarahan Raja setengah langkah ras bulu melonjak. Namun, dia masih mempertahankan sedikit rasionalitas, dan dia melambaikan tangannya. Seorang ahli Foundation Forging mencibir, kami akan memberimu kelompok sampah ini. Umat manusia sangat suka membuang-buang makanan di atas sampah. Petik 2. Sebuah tas muncul di tangannya. Tidak diketahui jenis kulit apa itu dibuat, tapi itu melepaskan fluktuasi yang kuat. Dia membukanya, dan sekelompok orang berjatuhan. Tas itu adalah barang spasial yang sangat langka. Para murid yang menjaga Sekte Suantian Dao semuanya jatuh. Melihat murid-murid itu, mata ahli Sekte Suantian Dao hampir robek dari rongganya, dan mereka mengatupkan gigi begitu keras hingga berderit. Murid-murid itu memiliki jarum yang menusuk seluruh tubuh mereka. Mereka berlumuran darah, dan tenggorokan mereka dibelenggu seperti hewan ternak. Belenggu mereka semuanya dihubungkan dengan rantai. Ras manusia yang lebih rendah, kita harus memperlakukanmu seperti binatang. Anda semua adalah sekelompok. Cahaya berwarna darah terbang. Cibiran orang itu terputus saat dia meledak. Brengsek, dasar hewan sialan. Setelah membunuh ahli ras kuno itu, niat membunuh Long Chen tidak melemah. Dia melihat sosok Sui Wuhen di antara kerumunan. Sedikit kasar, kamu berani. Bunuh dia. Para ahli ras kuno awalnya berada di ambang mengamuk, dan serangan Long Chen mendorong mereka ke tepi. Mereka semua meletus dengan aura yang kuat dan menyerang Long Chen. Suara drum terdengar, dan para penyerang itu dipukul mundur oleh kekuatan yang menakutkan. Ouyang Kiyuyu berdiri di langit, drum penangkap surga di atasnya. Dia dengan dingin memelototi para ahli ras kuno. Sisa dari pasukan Suantian Dao Sekte dengan tergesa-gesa naik dan melepaskan belenggu, menyelamatkan para murid yang telah disiksa ke dalam kondisi yang sangat lemah. Long Chen membantu Sui Wuhen, rasa sakit di matanya. Sui Wuhen menghela nafas. Kaka semakin tidak berguna. Petik 2. Itu bukan salahmu. Orang-orang buas ini terlalu kuat. Istirahat dulu. Sebentar lagi, Anda akan melihat bagaimana saya membalas dendam untuk Anda. Long Chen memiliki Mengki dan Tang Wan Er mendukung Sui Wuhen. Baru saja, amarahnya telah meletus, tetapi sekarang, dengan cepat, dia kembali tenang. Dia memandang para ahli ras kuno yang sombong ini. Ouyang Kiyuyu, apakah kamu mencoba memaksa kami? Raja setengah langkah dari ras feder itu mengeluarkan busur kuno, yang melepaskan fluktuasi yang mengerikan. Bahkan tanpa menyerang, sudah jelas itu adalah item raja. Gemuru memenuhi udara saat raja setengah langkah lainnya juga mengeluarkan item raja. 17 item king sekarang telah muncul. Bahkan sebelum mereka melepaskan kekuatan mereka, mereka membuat ruang berputar di sekitar mereka. Setelah mereka diaktifkan, Sekte Suantian Dao akan hancur berkeping-keping. Saya lebih suka hancur sebagai batu giyok daripada tetap utuh sebagai genteng. Ouyang Kiyuyu dengan dingin menatap raja setengah langkah, menolak untuk mengakui satu langkah pun. Bahkan menghadapi 16 item king, ekspresinya telah ditentukan. Hancur seperti giyok. Hancur seperti giyok. Hancur seperti giyok. Murid-murid Suantian Dao Sekte terpengaruh oleh tampilan Ouyang Kiyuyu. Mereka semua meraung saat ketakutan mereka pada kekuatan item raja menghilang. Darah mereka mendidih. Bahkan, mereka terlihat sedikit gila. Ras kuno benar-benar tidak bisa ditolerir. Mereka telah mempermalukan murid sekte mereka. Di bawah tekanan musuh yang kuat, Sekte Suantian Dao menunjukkan kekompakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan ini memunculkan tekad mereka. Master Sekte, aktifkan item raja. Kami akan bertarung sampai mati dengan para ini. Raung murid-murid Suantian Dao Sekte. Jika bukan karena perbedaan kekuatan, mereka pasti sudah menyerang ke depan. Yang mereka harapkan hanyalah agar Ouyang Kiyuyu mengaktifkan item kingnya dan meluncurkan serangan terkuatnya. Meskipun mereka tahu bahwa setelah serangan ini, selain raja setengah langkah, praktis tidak ada orang lain yang bisa bertahan, mereka bersedia menukar nyawa mereka dengan musuh mereka. Karena kamu sangat bodoh, maka kamu bisa mati. Saya tidak percaya bahwa Suantian Dao Sekte akan benar-benar berani menjadi musuh jutaan ras kuno di dunia ini. Mati, semut. Petik 2. Wajah raja setengah langkah ras bulu berubah menjadi kebiadaban. Dia benar-benar mengaktifkan busurnya. Angin dan awan berubah warna. Ruang bergetar seolah akan runtuh. Idiot, satu-satunya yang mati adalah kamu. Raja setengah langkah ras kuno lainnya mencibir dan mengeluarkan diagram kuno. Ini merilis rune yang melindungi semua ahli fondation forging. Ini jelas merupakan item pelindung raja yang bisa mencegah orang-orang mereka terluka. Matilah kau semut inferior. Raja setengah langkah lainnya juga mengaktifkan item raja mereka. Lebih dari sepuluh serangan ditembakkan ke arah Ouyang Kiyuyu. Senior Eastern Wastelen Bell, musnahkan mereka untukku, kata Longchen. Bab 942. Ruang terbelah saat Bell rusak muncul di udara. Itu adalah tubuh asli Loncheng Tanah Timur. Rune yang tak terhitung jumlahnya beredar di sekitarnya, dan gambar muncul di permukaan Loncheng. Itu mungkin untuk melihat gunung, dataran, burung, ikan, dan binatang. Itu adalah pemandangan yang berkembang dengan vitalitas. Rasanya seperti Loncheng Tanah Timur adalah dunianya sendiri. Begitu muncul, langit dan bumi berubah warna. Dunia menjadi hening. Longchen menyadari bahwa tidak ada yang bisa bergerak. Bahkan serangan item raja yang diluncurkan di udara terhenti. Longchen, apa kau sudah memikirkan ini? Karma ini tidak mudah untuk ditanggung, memperingatkan Loncheng Tanah Timur-Timur sesungguh-sungguh mungkin. Saya sudah, apapun karma yang muncul karena ini, saya akan menanggungnya. Sejak Little Snow meninggal, aku bersumpah tidak akan menahan diri. Saya akan mempertaruhkan hidup saya melawan musuh-musuh saya, dan jika saya bisa menyerahkan hidup saya, apa lagi yang perlu dikhawatirkan? Longchen menatap, patung, ras kuno di depannya. Melihat senyuman mereka yang kejam dan kejam, mereka terlihat sangat jelek sekarang. Baik-baik saja maka. Loncheng Tanah Timur-Timur berhenti berputar. Cahaya surgawi meletus. Ruang waktu kembali normal. Semua orang sekarang melihat Loncheng Tanah Timur di langit melepaskan tekanan tak terbatas. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Bel ini baru saja muncul entah dari mana dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Apa yang mengejutkan Longchen adalah bahwa cahaya surgawi yang dilepaskan oleh Eastern Wasteland Bel menghancurkan semua item raja yang dipegang oleh ras kuno. Barang-barang raja itu hancur bersama tuan mereka. 16 setengah langkah raja dan 16 item raja dihancurkan oleh cahaya surgawi ini. Itu menghancurkan apapun yang ditemuinya. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Tapi Longchen kecewa melihat bahwa setelah Eastern Wasteland Bel membunuh raja setengah langkah, itu menarik kembali cahaya surgawi dan berubah menjadi seberkas cahaya di atas cakrawala, menghilang. Itu tidak kembali ke laut pikirannya. Kesepakatan kita sudah selesai. Kali ini, itu bisa dihitung sebagai setengah bantuan. Menambahkan memblokir serangan untuk Anda di jalan abadi dan menyegel jiwa salju kecil ke dalam inti kristalnya, itu dapat dihitung sebagai satu bantuan lengkap. Jangan salahkan saya karena tidak membantu Anda membunuh mereka semua, itu semua untuk kebaikan Anda sendiri. Anda akan mengerti di masa depan. Saya telah mencapai tujuan akhir saya, dan saya memiliki masalah sendiri yang harus diselesaikan. Selamat tinggal. Ini adalah kata-kata perpisahan Eastern Wastelen Bell untuk Longchen. Semua orang tercengang, bahkan Ouyang Kiuyu. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka karena enam belas raja setengah langkah langsung lenyap. Itu terlalu mengejutkan. Mengki, orang pertama yang menerima pesan mental dari Longchen adalah Mengki. Dia pulih dari keterkejutannya dan dengan cepat membentuk segel tangan. Kekuatan spiritual tersembunyi menyebar ke seluruh medan perang. Para ahli ras kuno semuanya tercengang. Masih terpanah saat melihat semua raja setengah langkah mereka terbunuh. Mereka tidak merasakan kekuatan spiritual. Cermat, seseorang sedang merencanakan untuk melawan kita. Tiba-tiba, salah satu ahli ras kuno dengan kekuatan spiritual yang kuat merasakan sesuatu yang aneh. Puncak jiwa, mimpi jatuh. Kekuatan spiritual Mengki meletus. Para ahli ras kuno itu merasa ngeri. Kelopak mata mereka tiba-tiba menjadi terlalu berat untuk ditopang. Rasa kantuk membasahi mereka. Mereka ngeri. Jika mereka tidur saat ini, maka mereka tidak akan pernah bangun lagi. Mereka semua berjuang melawannya. Sebenarnya, seni jiwa ini mengandung prinsip-prinsip yang sangat mendalam. Itu berisi efek hipnosis yang kuat. Begitu seseorang tertidur, mereka akan mati. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa gerakan ini dapat digunakan secara diam-diam tanpa fluktuasi spiritual yang kuat. Itu bahkan bisa menyembunyikan fluktuasi dari item jiwa pelindung. Jika itu digunakan untuk melawan satu orang, bahkan jika mereka memiliki item jiwa, mereka pasti akan mati. Namun, untuk digunakan melawan ribuan ahli penempaan Foundation, itu sudah menunjukkan efek maksimalnya. Mereka hanya akan merasakan kantuk untuk beberapa saat. Begitu mereka berjuang melalui satu nafas ini, mereka akan lolos dari seni jiwa. Pada saat ini, Longchen mengulurkan tangannya dan dua rentetan energi mengamuk ditembakkan. Penghancuran naga ganda. Dua naga berputar satu sama lain, menerobos ras kuno. Para ahli Foundation Forging tidak memiliki pertahanan sedikitpun saat ini. Mereka terjebak dalam linglung berkat Mengki, dan serangan Longchen menghantam mereka secara langsung. Para ahli Foundation Forging terpesona oleh kedua naga tersebut. Darah memenuhi langit saat mereka mendatangkan malapetaka. Dari ribuan ahli Foundation Forging, hanya 300 yang berhasil hidup berkat berada di tepi medan perang. Dragon Blood Legion, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Longchen adalah orang pertama yang menyerang. Blood Drinker merilis gambar pedang yang kuat yang membunuh tujuh ahli Foundation Forging dalam satu pukulan. Ketujuh orang itu benar-benar tidak beruntung. Setelah melarikan diri dari amukan penghancuran naga ganda, mereka bahkan tidak punya waktu untuk merayakan keberuntungan mereka sebelum dibunuh. Para ahli Raskunopuli, tetapi karena mereka baru saja lolos dari seni jiwa menakutkan Mengki, kepala mereka masih belum dalam keadaan yang benar. Bila angin Tang Wan Air menebas di tengah-tengahnya. Gu Yang, Yue Zifeng, Li Qi, Song Ming Yuan, dan Guo Ran memimpin sisa Dragon Blood Legion. Mereka seperti serigala lapar, membunuh mereka dengan cepat. Para ahli Foundation Forging merasa ngeri. Mereka bahkan masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Raja setengah langkah mereka telah terbunuh, dan sekarang ribuan dari mereka telah dibunuh. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Setelah melarikan diri dari seni jiwa Mengki, mereka hanya melihat beberapa dari mereka yang tersisa. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka masih bermimpi. Pada saat itulah pedang tanpa ampun menyerang. Banyak dari mereka meninggal tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Dunia tiba-tiba berubah. Sekalipun mereka menjadi hantu, mereka masih akan menjadi hantu yang bingung. Jangan biarkan mereka kabur, teriak Long Chen setelah melihat beberapa ahli Foundation Forging mulai lari ketakutan. Empat sosok besar muncul. Tiga gelombang nafas naga dan seberkas cahaya surgawi menghancurkan para ahli Foundation Forging yang baru saja melarikan diri beberapa mil. Mungkin ahli penempaan yayasan bisa memblokir satu nafas api naga bumi, tapi mereka tidak bisa memblokir serangan gabungan dari tiga naga bumi dan satu phoenix darah suci mata merah. Mereka langsung hancur berantakan. Orang-orang yang melarikan diri dibunuh oleh Magical Beast, yang masih bertempur di Bacok sampai mati. Banyak dari mereka mati karena pedang para prajurit Dragon Blood. Para prajurit Dragon Blood telah sepenuhnya menstabilkan wilayah mereka setelah pertempuran besar tadi. Mereka terbiasa dengan daya ledak baru mereka. Prajurit Dragon Blood biasa berada di peringkat tiga Celestial, sementara pemimpin regu semuanya berada di peringkat empat Celestial. Yang paling menakutkan dari semuanya, mereka semua telah mengkonsumsi sepuluh ribu darah roh, dan mereka memiliki darah roh yang sangat cocok dengan mereka. Meskipun tidak sepadat Mengki dan yang lainnya, setelah diaktifkan, kekuatan darah roh mereka masih sangat menakutkan. Dengan ini banyak orang mengaktifkan darah roh mereka pada saat yang sama, bahkan ahli penempaan yayasan tidak bisa menghentikan mereka. Sialan? Aku bahkan tidak mendapatkannya, dasar serigala sialan. Beberapa prajurit Dragon Blood telah bergerak terlalu lambat dan jalur mereka diblokir oleh saudara mereka. Haha, prestasi kami adalah prestasi kalian juga. Oh, orang ini masih hidup. Aku tidak akan bertengkar denganmu karena dia. Petik 2. Kamu benar-benar kakakku yang baik. Orang itu membunuh seorang ahli penempaan yayasan yang setengah mati dan membual. Haha, siapa yang berani meremehkanku? Aku adalah orang yang telah membunuh seorang ahli penempaan yayasan. Petik 2. Cih, jangan bersikap begitu tidak tahu malu. Bos membunuh banyak raja setengah langkah, tapi apakah dia membual sama sekali? Kata yang lain dengan jijik. Ouyang Kiyuyu dan anggota sekte Suantian Dao lainnya hanya menonton adegan ini, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Melihat prajurit Dragon Blood dengan ceria berbicara dan bercanda saat mereka menebas ahli ras kuno, mereka tidak dapat menutupi kenyataan ini. Setelah semua ahli Foundation Forging terbunuh, para prajurit Dragon Blood mulai membersihkan medan perang. Guoran berkeliling, mengumpulkan pecahan item raja. Matanya membiru karena keserakahan. Fragmen item king ini adalah harta yang paling dia butuhkan saat ini. Longchen, kali ini, kamu benar-benar menyebabkan bencana besar. Ouyang Kiyuyu akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia mendesah. Namun, tidak apa-apa. Tidak peduli seberapa besar malapetaka yang Anda sebabkan, saya akan membantu Anda menanggungnya. Petik 2. Sebenarnya, kata Longchen. Tidak perlu mengatakan apapun. Saya akhirnya mengerti mengapa Anda akan membunuh begitu banyak ras kuno di jalan abadi. Jika saya masih muda, saya juga akan membunuh mereka semua. Tapi ini juga bagus, setelah bertahun-tahun, saya, Ouyang Kiyuyu, akhirnya bisa merasakan rasa yang menyebabkan masalah. Ouyang Kiyuyu tersenyum seolah-olah dia kembali ke musim semi-masa mudanya. Pertempuran telah usai dan rampasan dikumpulkan. Murid-murid Suantian Dao Sekte diam-diam memandang Longchen dengan penuh penyembahan dan semangat. Longchen sangat mengagumkan. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Tanya Ouyang Kiyuyu. Dia tidak tahu apa yang Longchen pikirkan. Masalah jalur rusak dan ras kuno telah ditangani. Sekarang seharusnya giliran jalan yang benar. Saat itu, saya sengaja melepaskan Ji Changkong hanya untuk membuat masalah ini lebih hidup. Membunuhnya saja tidak cukup untuk menyelesaikan kebencianku. Saya membutuhkan alasan untuk menghancurkan seluruh gang surga terpencil, kata Longchen. Kalau begitu, apakah kita akan membunuh jalan kita ke gang surga terpencil sekarang? Tanya Ouyang Kiyuyu. Tidak. Saya perlu memberi mereka waktu untuk mengumpulkan semua orang mereka dan mengumpulkan semua kekuatan dari jalan benar Iswastelen. Saya harus menunggu sampai mereka mencoreng nama saya dan mengutuk saya, kata Longchen acuh tak acuh. Bukankah itu terlalu kejam? Apakah Anda tahu seberapa besar gang surga terpencil itu? Dengan kekuatan mereka, mereka bisa mengumpulkan hampir semua ahli jalan yang benar, serta semua murid mereka, kata Ouyang Kiyuyu. Terus, balas Longchen. Kulit kepala Ouyang Kiyuyu menjadi mati rasa. Beberapa orang baru saja dimanfaatkan oleh geng surga terpencil dan tidak tahu yang sebenarnya. Mereka. Mereka tidak bersalah, bukan. Jika mereka tidak tahu yang sebenarnya, mereka dapat membunuh orang lain tanpa pandang bulu tanpa kesalahan. Begitu mereka membunuh orang lain dan mengetahui kebenarannya, mereka hanya bisa mengatakan, maaf saya tidak tahu, dan masalah ini diselesaikan. Tidak ada orang yang tidak bersalah di dunia ini. Apakah orang-orang bodoh itu tidak punya otak? Bagaimanapun, saya tidak peduli. Tidak peduli berapa banyak geng surga terpencil berkumpul untuk menanganiku, mereka semua adalah musuhku, dan aku akan membunuh mereka semua. Master Sekte, jika Anda memiliki keraguan, Anda tidak harus berpartisipasi dalam masalah ini, kata Longchen. Omong kosong, apakah saya seseorang yang baru saja menyerah di tengah jalan? Jika Anda ingin membunuh mereka, maka kakak perempuan akan menemani Anda, kata Ouyang Kiyuyu. Longchen tersenyum sedikit, melihat Ouyang Kiyuyu yang sedikit terhina, dia merasakan semburan kehangatan. Dunia ini masih memiliki banyak orang yang layak dipercaya. Bab 943 Kalau saja aku tahu betapa mengerikannya Loncheng Tanah Timur sebelumnya, aku seharusnya merencanakan semuanya dengan baik. Petik 2 Longchen memiliki wajah penyesalan saat dia duduk di kamar pribadi. Siapa yang mengira bahwa Easton Wastelen Bell yang hancur dan hancur berantakan akan sangat menakutkan. Itu membunuh Raja setengah langkah tanpa usaha sedikitpun, dan item Raja tidak lebih dari mainan untuk itu. Loncheng Tanah Timur-Timur sangat kuat. Saat ini, kartu truf terkuatnya telah menghilang, tetapi dia masih belum membalas dendam pada Jicangkong. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Jika saja dia bisa menarik Raskuno dan geng surga terpencil bersama-sama, dia bisa meminta Loncheng Tanah Timur-Timur menangani mereka semua pada waktu yang sama. Tapi penyesalan tidak ada gunanya. Loncheng Tanah Timur-Timur sudah pergi. Dia bahkan tidak tahu apakah dia akan melihatnya lagi. Terlebih lagi, ada hal lain yang membuatnya gelisah. Ketika dia maju ke si ekspansion, suara misterius itu tidak muncul. Formula Pil untuk Bintang Kelima Seni Tubuh Hegemon Bintang 9 juga belum muncul. Mungkinkah Bintang Kelima memintanya untuk mencapai Foundation Forging terlebih dahulu? Seni Tubuh Hegemon Bintang 9 benar-benar berbeda dari teknik budidaya lain yang dia ketahui. Dia tidak bisa berkultivasi seperti orang lain, membuatnya merasa tidak yakin dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia masih tahu terlalu sedikit tentang Seni Tubuh Hegemon Bintang 9. Untungnya, selain Seni Tubuh Hegemon Bintang 9, ia juga memiliki Seni Tempering Tubuh Darah Naga. Green Dragon Battle Armor yang bisa dia panggil sekarang adalah kartu truf terkuatnya. Longchen, petik 2. Tiba-tiba, pintu batu ke kamarnya dibuka. Ouyang Kiyuyu masuk dan duduk di depannya. Apakah ada berita? Tanya Longchen. Seluruh tanah air timur sedang dalam pergolakan, keluo Ouyang Kiyuyu. Bagaimana tidak, Ras Kuno telah bergerak dengan kekuatan penuh untuk menekan Sekte Suantian Dao. Tapi akibatnya, mereka dimusnahkan. Sebenarnya, saat itu, Ras Kuno dengan sengaja menarik perhatian orang lain ketika mereka pindah. Tamasha mereka seharusnya menunjukkan kekuatan mereka. Banyak orang telah berada di sekitar dan telah mengaktifkan geok fotografi sehingga mereka dapat merekam pemandangan Sekte Suantian Dao yang dihancurkan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa apa yang akan mereka rekam adalah sesuatu yang lebih mengejutkan daripada penghancuran Sekte Suantian Dao. Seluruh tanah air timur telah dilemparkan ke dalam keadaan panik, terutama kekuatan yang lebih kecil dari Sekte Suantian Dao yang telah berpihak pada gang surga terpencil. Setiap hari, mereka hidup dalam ketakutan bahwa Suantian Dao Sekte akan menemukan mereka untuk melunasi tagihan. Yang paling menakutkan adalah geng surga terpencil. Mereka yang melakukan perbuatan memalukan selalu menjadi yang paling ketakutan. Saat ini, gang surga jauh seperti sarang semut yang terbalik. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menarik kekuatan lain. Tidak diketahui metode apa yang mereka gunakan. Saat metode kejam Longchen mengguncang tanah air timur, gang surga terpencil berhasil mengumpulkan sebagian besar kekuatan di tanah air timur. Longchen, apakah kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri? Oh Yang Kiyuyu khawatir. Meskipun dia tidak tahu asal-usul Eastern Wastelen Bell dan dia tidak bertanya, jelas bahwa Eastern Wastelen Bell telah pergi setelah satu serangan itu. Dia telah melihatnya dengan jelas. Kekuatan Eastern Wastelen Bell telah melampaui pemahamannya. Tapi dia tahu senjata divine semacam itu bukanlah sesuatu yang akan menerima seseorang seperti Longchen sebagai master. Jika tidak, itu akan berada di bawah kendalinya sekarang. Jelas dari kepergiannya bahwa ia hanya setuju untuk membantu Longchen sekali. Itulah mengapa Oh Yang Kiyuyu khawatir. Longchen menggelengkan kepalanya. Tidak, kartu truf terkuat saya hilang. Petik 2. Lalu kenapa kita tidak memperlambatnya dan tunggu sebentar, saran Oh Yang Kiyuyu. Longchen terlalu kejam. Dia sudah memberi tahu kepala sekte tentang masalah ini menggunakan pesan spiritual khusus. Mereka akan segera mengirimkan ahli untuk menangani masalah ini. Menurut pendapat Oh Yang Kiyuyu, keputusan paling cerdas adalah menunggu ahli kepala sekte tiba. Bagaimanapun, Longchen telah menggunakan kartu trufnya. Jika Gang Surga jauh memiliki beberapa kartu truf yang tidak diketahui, itu akan berakhir bagi mereka. Saya mengerti, master sekte. Panggil aku kakak, kata Oh Yang Kiyuyu. Baiklah, kakak. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi itu tidak berguna. Longchen menggelengkan kepalanya. Apa yang tidak berguna, saya tidak mengerti. Petik 2. Longchen menghela nafas. Sebenarnya, selama jalan abadi, saya selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak membuat musuh atau memprovokasi siapapun yang tidak memprovokasi saya. Saya melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang saya. Tetapi ketika saatnya tiba, saya masih dikelilingi oleh musuh. Saya berhati-hati, saya dilindungi undang-undang, tetapi saya masih menyebabkan Little Snow mati. Kali ini, saya akhirnya mengetahui siapa musuh sejati saya. Ini adalah surga sialan ini. Tidak peduli bagaimana saya merencanakan, saya tidak bisa mengalahkan surga. Jadi sekarang saya tidak bisa diganggu dengan skema, saya juga tidak peduli dengan skema orang lain. Saya ingin menemukan kondisi mental asli saya. Saya tidak lagi percaya menggunakan kecerdasan untuk menangani masalah saya. Saya hanya akan mempercayai kekuatan saya. Aku perlu menemukan diriku yang dulu, diri yang muda, terburu, dan agak bodoh yang penuh dengan darah panas. Saya tidak punya skema. Aku hanya akan membawa saudara-saudaraku untuk membantai musuh kita. Jika kami menemukan gunung, kami akan membaginya. Jika kita menemui sungai, sungai itu akan terbelah untuk kita. Dan jika hidup kita tidak cukup kuat untuk bertahan hidup, maka kita semua bisa mati bersama. 18 tahun kemudian, kita akan bereinkarnasi dan berkumpul kembali, sekali lagi bangkit untuk melawan musuh kita. Petik 2. Mata Longchen bersinar dengan cahaya yang ditentukan. Dia menemukan bahwa ketika basis kultivasinya meningkat, dia mulai kehilangan dirinya yang dulu. Jika dia cukup kejam pada awalnya, jika dia membayar harga berapapun untuk membunuh lawannya begitu dia bertemu mereka, siapa yang masih berani memprovokasi dia. Saat ini, yang dia butuhkan adalah menjadi orang gila, haus darah, pria tanpa ampun. Dia akan membuat semua musuhnya takut padanya, membuatnya jadi tidak ada yang berani untuk memusuhi dia. Dia sangat tenang sekarang. Dia tidak lagi repot-repot merencanakan kartu truf lawannya. Dia tidak bisa mengalahkan langit, jadi tidak ada gunanya. Pilihannya adalah menggunakan metode paling sederhana dan paling langsung, bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Kematian Little Snow telah membuatnya dengan jelas melihat esensi kultivasi. Semua sumber daya dan peluang diperoleh melalui pembunuhan dan pertempuran. Karena dia telah melangkah ke jalur kultivasi, dia tidak bisa bersikap baik atau lembut. Itu akan menyebabkan kematiannya sendiri. Jika itu hanya menyebabkan kematiannya sendiri, maka baiklah. Tapi kebaikan yang bodoh juga akan menyebabkan kematian rakyatnya juga. Itu adalah bagian yang paling bodoh. Kakak, kamu tidak harus pergi denganku. Saya. Sebenarnya, ini bukan hanya untukmu. Seribu tahun kehidupan ini seperti mimpi. Saya telah melihat orang-orang dilahirkan, dewasa, menjadi tua, dan mati. Saya telah melihat kegembiraan, dan saya telah melihat kesedihan. Saya telah melihat wajah bengkok dan perselingkuhan yang buruk. Saya telah mengalami banyak. Kakak, apakah kamu lelah hidup? Long Chen terkejut. Bocah, aku hidup cukup bahagia. Bagaimana saya bisa ingin mati? Ouyang Kiyuyu memelototinya. Maka itu bagus. Lagi pula, aku tidak punya pengalaman kakak perempuan. Apa maksudmu aku sudah tua? Tatapan mata Ouyang Kiyuyu menjadi lebih ganas. Tidak, tidak, pasti tidak. Long Chen mengepakan tangannya. Jika tidak, tutup mulutmu. Kamu benar-benar menjadi semakin menjengkelkan. Saya tidak tahu bagaimana Anda merayu kedua gadis cantik itu. Ketika saya mengatakan saya telah mengalami banyak hal, yang saya maksud adalah saya seperti telah bermain catur selama ratusan tahun. Papan catur benar-benar kacau sekarang. Alasan saya hanya bisa menyentuh penghalang tetapi tidak bisa menjadi raja setengah langkah adalah karena ini. Itulah mengapa saya siap untuk pergi menyebabkan masalah dengan Anda. Dengan mengubah mentalitas saya dan melihat jalan saya melalui sudut pandang lain, saya ingin melihat apakah saya dapat menggunakan kesempatan itu untuk menjadi raja setengah langkah, kata Ouyang Kiyuyu. Mengapa hanya raja setengah langkah dan bukan raja penuh? Tanya Long Chen. Ouyang Kiyuyu dengan sedih menggelengkan kepalanya. Ini tidak mudah. Darah jiwa saya tidak cukup murni. Raja setengah langkah adalah batas saya. Jadi begitulah adanya. Long Chen tiba-tiba memahami mengapa semua peringkat empat celestial itu tunduk pada Sueyu, Yu Changhao, dan yang lainnya. Itu semua karena kemurnian darah roh mereka. Dua orang bisa menjadi peringkat empat celestial, tetapi tanpa darah roh yang cukup murni, basis kultivasi seseorang akan selamanya terbatas pada raja setengah langkah. Hanya orang-orang seperti Sueyu dan yang lainnya yang mampu melewati penghalang itu dan menjadi raja sejati. Aku akan melupakan ini jika kamu tidak mengingatkanku. Sini, Long Chen mengeluarkan botol kecil. Di dalamnya hanya ada setetes darah. Ini adalah 10.000 darah roh. Ouyang Kiyuyu kaget. Benar. Anda sudah memiliki darah roh, jadi 10.000 darah roh ini dapat membuatnya lebih murni, memungkinkan Anda untuk melewati penghalang dan menjadi raja pada akhirnya. Long Chen tersenyum. Aku, ekspresi Ouyang Kiyuyu rumit saat dia melihatnya. Kamu harus cepat dan memperbaikinya. 10.000 darah roh ini sangat dalam. Ini sebenarnya berisi jejak hukum langit dan bumi, yang akan memudahkan Anda untuk memahami Tao Surgawi. Petik 2. Ouyang Kiyuyu terdiam lama sebelum akhirnya menerima 10.000 darah roh. Dia memasuki pengasingan. Long Chen juga memberikan setetes 10.000 darah roh ke Sui Wuhan. Dia mempercayai mereka berdua. 10.000 darah roh ini sangat penting. Itu bisa mengaktifkan darah roh seseorang dan merupakan harta yang menentang surga yang memungkinkan orang untuk mengeluarkan potensi atribut mereka sendiri. Lord Hefeneye pada dasarnya telah mengorbankan ratusan ribu penduduk asli untuk mendapatkan 10.000 darah roh untuknya. Jadi Long Chen melihatnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Selain Ouyang Kiyuyu dan Sui Wuhan, dia tidak membagikannya dengan orang lain. Alasan Ouyang Kiyuyu begitu terharu bukan hanya karena 10.000 darah roh, tetapi juga karena Long Chen telah berbagi keberadaan rahasianya dengannya. Sekarang dia mengerti mengapa Dragon Blood Legion begitu menakutkan. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa alasan legiun darah naga begitu kuat adalah karena kombinasi dari 10.000 darah roh, buah dao surgawi, dan eliksir molting mortal surgawi. Hari-hari berlalu satu per satu, Long Chen terus mengawasi keadaan di Wastelen Timur. Akhirnya, dia mendapat undangan. Konferensi Eksekusi Iblis Mulut Long Chen melengkung menjadi senyum menghina. Dia langsung merobek undangan itu sampai tercabik-cabik. Guoran, peringatkan Master Sekte. Kami akan pindah. Petik 2 Long Chen melihat kekejauhan, niat membunuh yang sedingin es di matanya. Ji Changkong, aku sudah memberimu banyak waktu untuk mempersiapkan. Jangan mengecewakan saya. Petik 2 Bab 944 banding 944 Seluruh tanah air timur gemetar karena satu nama. Nama itu adalah Long Chen, Raja Iblis Long Chen. Namanya telah tersebar di setiap sudut tanah air timur. Tempat manapun dengan orang-orang tahu nama Long Chen. Apakah itu dunia kultivasi atau dunia sekuler? Dia adalah topik yang disebutkan berulang kali. Semua orang membicarakan sosok aneh ini. Bahkan ada banyak orang yang pergi ke Phoenix Cry Empire untuk menyelidikinya. Namun, mayoritas pertanyaan orang-orang itu bukanlah pertanyaan yang bagus. Investigasi beberapa orang menyimpulkan bahwa telah diintimidasi begitu banyak di masa mudanya telah menyebabkan hati Long Chen menjadi bengkok, mengubahnya menjadi Raja Iblis yang haus darah. Kemudian yang lain menambahkan bahan bakar ke dalam api, melukis Long Chen sebagai iblis yang tidak masuk akal, penjahat yang tidak bermoral. Bahkan ada beberapa yang mengatakan Long Chen sudah bergabung dengan jalur rusak. Dia pasti memiliki semacam hubungan dengan mereka. Ketika teori itu dirilis, banyak orang membalas, dengan alasan bahwa Long Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Bukankah dia berjuang melawan jalan yang rusak dengan begitu sengit di jalan abadi? Faktanya, bukankah dia bergandengan tangan dengan para ahli jalan abadi untuk membantai puluhan ribu elit dari jalur rusak? Namun, jawaban itu tenggelam oleh teriakan keras yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, orang-orang yang diperiksa diancam akan tutup mulut. Beberapa bahkan menghilang dari dunia. Akibatnya, opini publik Eastern Wastelen adalah bahwa Long Chen adalah Raja Iblis yang kejam dengan hati yang bengkok. Tapi Raja Iblis ini terlalu kuat, dan dia semakin kuat. Tidak hanya dia membantai ahli jalur rusak, tapi dia juga memusnahkan pasukan ras kuno. Sekarang, tangan jahatnya terulur menuju jalan benar mereka. Dia berniat untuk membalikkan tanah timur. Tepat pada saat ini, pahlawan era muncul. Pahlawan itu adalah gang surga terpencil. Mereka tidak tahan melihat jalan yang benar dihancurkan, dan untuk menghindari hilangnya nyawa yang tidak bersalah, mereka mengirimkan kartu undangan untuk konferensi eksekusi Iblis. Mereka mengundang semua pejuang pemberani di bawah langit untuk bergandengan tangan membunuh Iblis atas nama Jalan Benar, mengembalikan dunia kultivasi ke kecemerlangan lamanya. Dan hari ini adalah hari konferensi eksekusi Iblis. Geng surga terpencil sangat hidup saat puluhan ribu sekte tiba. Jutaan ahli yang benar telah berkumpul. The Remote Heaven Plaza penuh dengan pahlawan benar dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat alun-alun yang penuh sesak, Jik Changkong tersenyum. Dia berkata, Patriark tua itu benar-benar luar biasa. Dia mampu mengumpulkan hampir semua ahli di Washtelen Timur. Petik 2. Tapi tentu saja. Changkong, Anda meremehkan fondasi gang surga terpencil kami. Meskipun kami rendah hati selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya, kami hanya berkembang dengan sabar. Setelah ribuan tahun perencanaan, semua petinggi sekte memiliki orang-orang geng surga terpencil di dalamnya. Bahkan ada beberapa sekte yang sepenuhnya berada di bawah kendali kami. Itu semua untuk persiapan hari ini. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk memaksa sekte Suantian Dao keluar dari Washtelen Timur. Tidak peduli seberapa kuat sekte Suantian Dao, itu tidak seperti mereka dapat membunuh semua jalan benar di Iswashtelen, kata master dari gang surga terpencil, Ji Hongling. Long Chen itu benar-benar menakutkan. Dia benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Sedikit ketakutan muncul di wajah Jik Changkong. Dia telah melihat gambar Long Chen melepaskan Istenwashtelen Bell. Jika Long Chen menggunakannya untuk melawan mereka di jalan abadi, dia pasti sudah mati. Anda tidak perlu khawatir, itu pasti senjata yang melampaui level item raja. Item rohnya seharusnya terlalu bangga untuk menerima Long Chen sebagai tuannya. Itu pergi tepat setelah menyerang, yang berarti Long Chen hanya memiliki persetujuan untuk membantu sekali. Untungnya, waktu itu digunakan pada ras kuno. Sekarang gang surga terpencil kita dapat menggunakan konferensi eksekusi iblis ini untuk membunuh Long Chen dan mengusir sekte Suantan Dao. Maka tanah air timur akan menjadi gang surga terpencil. Dengan kata lain, itu akan menjadi tanah keluarga Jikita. Senyum senang dan sinis muncul di wajah keriput Ji Hongling. Sepertinya dia sudah bisa melihat pemandangan gang surga terpencil mendominasi tanah air timur. Apa menurutmu Long Chen akan datang? Dia terus bersembunyi di dalam sekte Suantan Dao sebelum ini. Sepertinya dia benar-benar kehabisan kartu truf dan tidak berani keluar, kata Ji Changkong. Baik dia datang atau tidak, hasilnya akan sama. Kami telah mengumpulkan secara praktis semua jalur benar di tanah timur-timur. Sang Patriark bahkan mengundang beberapa teman yang telah mengasingkan diri selama seribu tahun. Membunuh Long Chen dan yang lainnya semudah membalikkan tangan. Huff, jika tebakan saya benar, seharusnya sekte Suantan Dao takut dan telah meminta bantuan dari sekte kepala mereka. Mereka menunggu bala bantuan. Begitu bala bantuan itu tiba, masalah ini tidak akan sesederhana itu. Tetapi apakah Ouyang Kiyuyu benar-benar berpikir bahwa saya, Ji Hongling, akan memberinya kesempatan itu? Lelucon apa? Selama konferensi eksekusi iblis hari ini, kami akan menunjukkan jalan yang benar bukti dari Long Chen berkolusi dengan penduduk asli. Kemudian dengan sedikit lebih banyak bukti, dan kesaksian tersumpah, kami akan memastikan semua orang tahu Long Chen adalah penjahat absolut. Bagaimanapun, opini publik berada di bawah kendali kami. Selama kita mengibarkan Panji membunuh iblis secara heroik, membunuh Long Chen itu mudah. Jika Ouyang Kiyuyu mencoba menghentikan kita, itu artinya dia melindungi iblis. Kalau begitu tidak bisakah kita membunuhnya juga? Bagaimanapun, kami memiliki semua bukti dan kesaksian yang kami butuhkan. Bahkan jika sekte kepala mereka mengirim orang, lalu apa? Apakah mereka berani membunuh semua jalan benar di Iswastelen? Mustahil. Setelah konferensi eksekusi iblis selesai, Long Chen akan mati, dan apakah Ouyang Kiyuyu tetap hidup atau tidak, sekte Suantian Dao pasti akan dihancurkan. Changkong, ingat, kekuatan itu penting, tapi kecerdasan lebih penting lagi. Jadi bagaimana jika Long Chen kuat, jadi bagaimana jika dia menemukan peluang luar biasa? Dia hanya rumput liar yang sedikit lebih kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia melawan semua jalur benar di Iswastelen? Menjadi hegemon tidak bergantung pada kekuatan bela diri. Dunia ini memiliki aturannya sendiri, dan hanya mereka yang memahami aturan itu yang bisa menjadi hegemoni. Paham? Kata Ji Hongling. Anak ini mengerti, kata Ji Changkong. Tidak peduli seberapa kuat seseorang menjadi, lalu kenapa? Bisakah Long Chen menjadi lebih kuat dari gang surga terpencil kita dengan ribuan tahun sejarahnya? Patriark tua telah mengatur segalanya. Saat itu, Long Chen akan mati di tanganmu. Jadi bagaimana jika Anda kalah darinya sebelumnya? Dengan dia secara pribadi dibunuh oleh Anda, Anda masih akan menjadi raja dari tanah air timur. Dengan geng surga terpencil di belakangmu, siapa yang berani melawanmu? Ejek Ji Hongling. Mata Ji Changkong berbinar. Kekagumannya pada Patriark keluarga Ji semakin bertambah. Trik kecilnya sendiri tidak seberapa dibandingkan dengan kecerdasan Sang Patriark. Intrik keluarga Ji telah digerakkan ribuan tahun yang lalu. Sekarang, mereka dapat menggunakan Long Chen sebagai kesempatan untuk menghapus keberadaan yang sangat besar seperti Sekte Suantian Dao. Dan Sekte Kepala hanya bisa bertahan. Ini terlalu brilian. Itu adalah skema yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan jika Long Chen tahu tentang itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua yang bernama Yue Qian Shen dan Zhao Hu Ji, jangan sia-siakan, mengingatkan Ji Hongling. Jangan khawatir, mereka sudah lama menyerahkan diri kepada kita. Mereka juga dapat melihat bahwa Sekte Suantian Dao akan hancur. Semua bukti sudah disiapkan. Beberapa di antaranya bahkan tidak pernah saya duga, hehehe. Ji Changkong tertawa. Zhao Hu Ji dan yang lainnya dari Sekte Suantian Dao adalah orang-orang terbaik untuk bersaksi melawan Sekte Suantian Dao. Bagus, pertahankan mereka untuk saat ini, dan saat masalah ini selesai, tunggu kesempatan untuk membuat mereka menghilang selamanya. Gang surga terpencil tidak membutuhkan sampah seperti itu. Penghinaan muncul di mata Ji Hongling. Dia jelas memandang rendah Zhao Hu Ji dan yang lainnya. Dimengerti, Ji Changkong mengangguk. Lautan orang hadir di dalam remote heaven plaza. Bahkan beberapa tokoh yang tidak muncul di depan umum selama berabad-abad telah muncul. Pada awalnya, Sekte ini khawatir tentang betapa menakutkannya Longchen. Tapi geng surga terpencil pintar, dan mereka merilis daftar Sekte untuk mereka. Ketika orang-orang itu membaca daftar Sekte yang berpartisipasi dalam ini, teror mereka berkurang banyak. Sekarang, mereka hanya menunggu semua orang untuk mempresentasikan bukti dan pandangan mereka tentang Longchen. Apakah dia iblis yang pantas dihukum mati, atau dia bisa diselamatkan? Melihat jutaan ahli benar yang berkumpul di sini, mereka benar-benar merasa nyaman. Dengan banyaknya ahli yang hadir, mereka tahu Longchen tidak akan berani melakukan apapun. Selanjutnya, gang surga terpencil juga berjanji bahwa ini hanyalah pertemuan orang, dan semuanya sudah disiapkan dengan benar. Jadi keamanan mereka terjamin, dan mereka juga bisa mendapatkan bantuan dari gang surga terpencil. Yang terpenting, ada beberapa Sekte yang berani tidak datang. Jika mereka benar-benar menyinggung geng surga terpencil, kemudian mempertimbangkan metode mereka, pelaku mungkin akan berakhir secara tragis. Semua kekuatan benar di Tanah Timur pada dasarnya telah berkumpul. Dalam beberapa hari, Sekte Suantian Dao tidak akan ada lagi di Wastelen Timur. Surga, bahkan leluhur tua gang surga terpencil telah muncul. Keributan meletus saat beberapa sosok muncul di atas panggung di depan alun-alun. Orang di depan adalah sesepuh yang sangat tua yang rambutnya benar-benar putih. Ia praktis adalah fosil hidup. Basis budidayanya telah mencapai alam raja setengah langkah. Astaga, sepertinya itu adalah pendiri Strain Piguet. Dia masih hidup, dan dia juga raja setengah langkah. Petik 2 Bukankah itu Heming Kiau dari Natur Krenvalli? Kudengar dia mengasingkan diri selama seribu tahun. Petik 2 Teriakan kaget terdengar ketika orang-orang melihat delapan orang tua, semua tokoh tua termasyur dan terkenal. Delapan dari mereka semua adalah raja setengah langkah. Ji Changkong sekarang perlahan naik ke atas panggung. Dia membungkuk ke arah delapan dari mereka, dan kemudian berbalik menghadap semua orang. Dia mengumumkan, konferensi eksekusi iblis hari ini adalah untuk mendapatkan keadilan bagi pahlawan yang jatuh dari jalan yang benar yang tak terhitung jumlahnya. Jalan lurus wastelen timur kita mewujudkan makna moralitas dan integritas. Kecemerlangannya menerangi dunia. Tapi sekarang, seorang bidat seperti Long Chen telah muncul. Dia tidak tahu malu sampai ke puncak, kejam dan ganas, dan berkolusi dengan penduduk asli jalan abadi untuk membunuh orang-orang dari sektenya sendiri. Dia kemudian berkolusi dengan jalan yang rusak dan ada kecurigaan bahwa masa kecilnya yang begelombang menyebabkan hatinya terpelintir, meninggalkan bayang-bayang yang berat. Petik 2 Tidak diketahui siapa yang menulis pidato ini, tetapi pidatonya sangat bersemangat dan deskriptif. Itu melukiskan Long Chen sebagai iblis yang tidak dapat ditebus yang telah melakukan kejahatan yang tak terhitung banyaknya. Petik 2 Hari ini, Gang Surga Terpencil saya menegakkan keadilan, menggunakan konferensi eksekusi iblis untuk mengumpulkan jalan benar kita untuk melenyapkan pengkhianat dan mengembalikan jalan benar ke kecemerlangan lamanya. Ji Changkong mengangkat tinjunya ke udara. Singkirkan pengkhianat dan kembalikan jalan benar ke kecemerlangan lamanya. Singkirkan pengkhianat dan kembalikan jalan benar ke kecemerlangan lamanya. Singkirkan pengkhianat dan kembalikan jalan benar ke kecemerlangan lamanya. Kerumunan besar pakar adil bersorak begitu keras hingga wajah mereka memerah. Sorakan ratusan ribu orang benar-benar megah. Kapan jalan yang benar pernah memiliki kecemerlangan? Bagaimana mungkin aku, Long Chen, belum pernah mendengar hal seperti itu. Suara mengejek terdengar, menyebabkan hati semua orang bergetar. Mereka semua berpaling untuk melihat. Bab 945 Rasanya seperti teriakan semangat kerumunan dipotong dengan pisau. Sekelompok orang berjalan dengan megah ke geng surga terpencil. Itu orang-orang dari Sekte Suantian Dao. Seluruh sarang keluar, apakah mereka akan melakukan pertempuran yang menentukan? Petik 2 Ketika Long Chen memimpin lebih dari 100 ribu murid Suantian Dao Sekte, itu menyebabkan tangisan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Huff, hanya 100 ribu orang. Kami telah mengumpulkan semua jalan benar di Iswastelen, jadi memusnahkan mereka semudah membalikkan tangan, ejek seseorang. Sekte Suantian Dao saat ini bukan lagi Sekte Suantian Dao yang lama. Serangan menyelinap jalur rusak telah melukai inti mereka. 36 supermarket mengalami kerusakan parah. Dengan demikian, 100 ribu murid ini adalah kekuatan penuh Suantian Dao Sekte. Awalnya, Long Chen hanya berencana memimpin legion darah naga ke pertempuran ini. Tapi dia tidak berhasil. 36 supermasteri Suantian Dao Sekte dan semua biara bawahan mereka telah pindah dengan kekuatan penuh, kecuali beberapa orang untuk menjaga Sekte mereka. Mereka semua telah mendengar tentang apa yang Long Chen temui di jalan abadi. Adapun serangan menyelinap jalur rusak, meskipun mereka tidak memiliki bukti itu karena kolusi antara jalur rusak dan gang surga jauh, ada 90 persen kemungkinan itu. Setelah membayar harga yang menyakitkan itu, ahli Suantian Dao Sekte akhirnya meledak. Hal ini telah memancing amarah dalam diri mereka. Mereka memutuskan untuk maju dan mundur bersama Long Chen. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah kembali setelah maju, mereka tetap datang. Long Chen juga tidak menyangka Suantian Dao Sekte memiliki gairah seperti itu ketika didorong ke ambang keputusasaan. Dia benar-benar tidak dapat mengetahui sebelumnya bahwa murid-murid ini memiliki keberanian seperti itu. Long Chen dan Ouyang Qiyu berjalan berdampingan, dan di belakang mereka ada Mengki, Tang Wan Er, Wilde, dan yang lainnya. Di belakang mereka adalah para prajurit Dragon Blood. Setelah baptisan pertempuran besar itu, mereka seperti pedang yang terhunus. Niat membunuh yang keluar dari mereka hampir berbentuk padat. Ahli dari Sekte Suantian Dao berada di belakang mereka. Namun, para murid ini semuanya sangat lemah. Ada beberapa yang baru mencapai pembukaan meridian, dan beberapa hanya murid Bon Forging. Meskipun basis kultivasi mereka sangat rendah, mereka tidak takut menghadapi jutaan ahli. Mereka semua memegang senjata mereka erat-erat, mata mereka sedingin es. Brazen Longchen, dasar orang kejam yang tidak bisa ditebus, kamu berani. Seorang ahli Siantian adalah orang pertama yang mulai mengutuk Longchen. Dengan satu poin dari Guo Ran, sinar emas membunuhnya. Berengsek, kamu. Satu orang lagi dibunuh oleh Guo Ran. Di atas panggung, Ji Changkong berteriak, Longchen, seperti yang diharapkan, kamu brutal dan ganas. Bahkan ketika orang lain menunjukkan kejahatan Anda, Anda membunuh mereka dengan kejam. Apakah Anda pikir Anda bisa merahasiakan kejahatan Anda? Bahkan jika Anda membunuh seratus orang, seribu orang, atau bahkan sepuluh ribu orang, dapatkah Anda membunuh semua ahli jalur benar di Eastern Wasteland? Apakah menurut Anda pedang di tangan Anda dapat memadamkan kebenaran di hati orang? Di jalan abadi, inilah tepatnya cara Anda membunuh para ahli jalan benar. Anda adalah iblis buas. Apakah semua orang sudah melihatnya dengan jelas? Inilah tepatnya bagaimana tanpa ampun dia menyerang orang-orang dari sektanya sendiri. Petik 2. Ji Changkong senang melihat kedatangan Longchen. Tapi dia memasang ekspresi yang benar, dengan bersemangat mengobarkan api. Ji Hongling adalah orang pertama yang mulai bersorak dengan para ahli gang surga jauh. Bunuh Longchen. Bunuh Longchen. Bunuh Longchen. Orang-orang bodoh ini semua tampak seolah-olah mereka hanya akan bahagia setelah Longchen terbunuh. Gu Yang dan yang lainnya mengepalkan tangan. Bahkan Mengki yang selalu damai pun marah. Anehnya, Longchen adalah satu-satunya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat orang-orang yang telah dibeli oleh geng surga terpencil. Dia dengan dingin menatap Ji Changkong. Tidak buruk. Bidang ini lebih besar dari yang terakhir kali. Tapi ini tidak semuanya. Petik 2. Longchen. Jangan mencoba untuk berbicara tentang ini. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda tidak bisa keluar dari kenyataan bahwa Anda berkolusi dengan orang-orang asli untuk membunuh orang-orang yang berada di jalan yang benar. Jika Anda tidak mati hari ini, tidak akan ada cara untuk menenangkan jiwa-jiwa yang mati karena Anda. Konferensi eksekusi iblis diadakan hanya untuk Anda. Aku benar-benar tidak mengira kamu akan datang, tapi itu juga bagus. Saya akan secara terbuka membuat daftar kejahatan Anda yang tak terhitung banyaknya sehingga Anda yakin. Ejek Ji Changkong. Dia melirik orang tertentu. Puluhan ahli segera keluar. Ketika mereka muncul, keributan meletus di antara para ahli Suantian Dao Sekte. Orang-orang itu adalah murid dari Sekte Suantian Dao. Orang-orang di depan dulunya adalah bagian dari empat jenius surgawi, Zhao Wuji dan Yue Kianshan. Zhao Wuji, Yue Kianshan, kamu pengkhianat benar-benar bergabung dengan gang surga jauh. Keduanya adalah orang jenius yang tak tertandingi dari Sekte Suantian Dao. Mereka memiliki pemuja dan pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang melihat orang-orang yang mereka sembah begitu kurang dalam integritas untuk bergabung dengan geng surga terpencil, kutukan menghujani mereka. Huff, apa yang kamu mengerti? Kami meninggalkan kegelapan untuk bergabung dengan terang. Sekte Suantian Dao jahat dan menyembunyikan penjahat seperti Longchen. Itulah puncak kebodohan. Dan apa yang kami lakukan bukanlah bergabung dengan gang surga terpencil. Sebaliknya, kita berdiri di jalan yang benar. Di depan semua orang, kami akan bersaksi tentang kejahatan Longchen. Para petinggi dari Sekte Suantian Dao, apakah kalian semua buta? Tidak bisakah anda melihat betapa palsu penjahat ini? Tampaknya Sekte Suantian Dao benar-benar tidak perlu ada lagi. Ejek Zhao Wuji. Kamu. Zhao Wuji dan Yue Kianshan jelas-jelas mengkhianati mereka, tetapi mereka masih bertindak begitu suci. Orang-orang dari Sekte Suantian Dao mengatupkan gigi. Kepala biara yang membesarkan mereka sangat marah hingga gemetar. Longchen, di jalan abadi, kamu memdan menjarah, tidak mengecilkan diri dari kejahatan apapun, dan, Zhao Wuji memulai aliran kata-kata yang sepertinya dia hafal. Tunggu sebentar. Jika anda ingin membunuh saya, tidak perlu membuatnya begitu rumit. Izinkan saya bertanya dulu, apakah anda semua yakin ingin berdiri di sana? Longchen menyelah Zhao Wuji dan melihat murid-murid Suantian Dao Sekte di belakangnya. Kakak magang senior Longchen, kami dipaksa. Kami, teriak salah satu dari mereka. Mengadili kematian, salah satu ekspresi ahli gang surga jauh berubah. Dia segera menyerbu dan mengeluarkan pukulan, ingin membunuh orang itu. Tiba-tiba, pedangki yang dingin dan tembus pandang terbang, secara akurat mendarat di tubuh orang itu. Orang itu berubah menjadi es dan kemudian hancur. Seorang ahli Fondation Forging tewas dalam satu pukulan. Murid Sekte Suantian Dao saya tidak bisa dibunuh oleh orang seperti anda, kata Ouyang Kiuyu dengan dingin. Begitu Ouyang Kiuyu menyerang, tujuh murid Suantian Dao Sekte berlari ke sisi Longchen. Raja Setengah Langkah Petik 2 Patriark Gang Surga terpencil tidak terlalu peduli dengan orang-orang itu. Ouyang Kiuyulah yang menarik sebagian besar perhatiannya. Dia sudah lama menyelidikinya dan tahu bahwa dia terjebak di puncak penempaan Fondation. Kapan dia menjadi raja setengah langkah? Sekte Master, kakak magang saudara Longchen, tolong beri kami keadilan. Ini, mereka, salah satu dari mereka berlutut di depan Ouyang Kiuyu dan mulai menangis. Segera setelah kami keluar dari jalan abadi, Ji Changkong, Zhao Wuji, dan Yue Kianshan memaksa kami untuk bergabung dengan gang surga terpencil. Saudara magang senior yang menolak dibunuh saat itu juga. Mereka benar-benar orang buas. Petik 2 Ekspresi Ouyang Kiuyu tenggelam Pada awalnya, dia juga ingin tahu mengapa selain orang-orang Longchen, tidak ada murid lain yang kembali. Sekarang dia mengerti. Zhao Wuji, Yue Kianshan, Anda masih harus mengingat hukuman nomor satu di Aula Penegakan Hukum Sekte Suantian Dao. Ouyang Kiuyu memelototi mereka dengan penuh kebencian. Mereka berdua tidak hanya mengkhianati mereka, tapi mereka juga memaksa yang lain untuk membelot. Selanjutnya, mereka secara pribadi telah membantai orang-orang dari sekte mereka. Itu tidak bisa dimaafkan. Ekspresi Zhao Wuji dan Yue Kianshan berubah. Hukuman nomor satu dari Sekte Suantian Dao adalah sesuatu yang bahkan pengkhianat tidak akan terima. Hanya orang-orang seperti mereka yang telah mengkhianati sekte dan membunuh orang saat melakukannya yang memiliki kualifikasi untuk menikmatinya. Hukuman nomor satu dari Sekte Suantian Dao disebut dengan Five Heart Living Lotus. Itu terdengar seperti nama yang sangat halus, tetapi mereka yang tahu apa artinya semua merasa merinding saat mendengarnya. Biasanya, orang akan mengira lima hati mengacu pada dua telapak tangan, dua kaki, dan hati. Tapi lima hati Suantian Dao Sekte tidak termasuk hati yang sebenarnya. Sebaliknya, jantung kelima mengacu pada jantung di kepala, atau jarak antara alis seseorang. Benih lotus harpiercing ditanam di masing-masing dari lima tempat itu. Konon biji teratai ini berasal dari neraka. Itu hanya bisa bertahan dari tubuh orang lain. Selama proses itu, itu akan mengekstraksi jiwa dan darah seseorang untuk menyehatkan dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, orang yang terinfeksi teratai akan merasakan sakit yang tiada henti selama proses ini. Teratai akan berakar di dalam tubuh, dan rasa sakitnya tak terlukiskan. Jenis rasa sakit ini cukup untuk menyebabkan seseorang mati. Tetapi karena benih akan ditanam di kepala juga, itu akan menyebabkan siklus yang aneh. Itu membuatnya jadi seseorang bisa mati, tetapi mereka masih akan merasakan sedikit rasa sakit. Hal yang paling menakutkan adalah teratai akan memberi energi kembali ke jantung. Itu memungkinkan seseorang untuk hidup tiga kali lebih lama dari biasanya. Ini adalah hukuman terkejam dari sekte Suantian Dao. Itu hanya digunakan beberapa kali dalam seluruh sejarah. Kecuali seseorang benar-benar jahat, itu tidak akan digunakan. Bahkan mereka yang mengkhianati sekte biasanya dibunuh begitu saja alih-alih dijatuhi hukuman ini. Tapi hari ini, Ouyang Kiuyu benar-benar marah. Ouyang Kiuyu, kamu benar-benar tercelah. Apakah menurut Anda menggunakan seni jiwa untuk mengendalikan beberapa murid sudah cukup untuk membalikkan hitam dan putih? Tertawa. Apakah menurutmu murid yang benar itu idiot? Jichangkong buru-buru mengambil tempat Sao Huji untuk menjawab ketika dia melihat bahwa dia ketakutan. Ouyang Kiuyu, kamu terlalu tidak tahu malu dan hina. Orang sepertimu bisa menjadi master sekte. Sampah. Seorang master sekte sampah dan sekte sampah. Petip 2. Tepatnya, sekte seperti itu hanyalah sampah. Keberadaan yang membesarkan iblis seperti Long Chen jelas bukanlah sesuatu yang baik dan harus dihancurkan bersamanya. Petip 2. Dengan petunjuk halus dari Jichangkong, banyak orang mulai mengaum dengan marah, mengutuk Ouyang Kiuyu. Dia gemetar karena marah, ingin membantai mereka semua. Mati. Anehnya, Long Chen tiba-tiba meraung. Itu seperti raungan dewa, dan itu berisi kekuatan spiritualnya yang kuat. Bab 946 banding 946. Para ahli yang mengutuk dengan gila itu menerima pukulan dari beberapa energi yang tidak diketahui, dan kepala mereka meledak. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam raungan Long Chen telah mengikuti suara mereka kembali ke sumbernya. Orang-orang di tengah-tengah berteriak itu langsung dikunci oleh kekuatan spiritualnya. Sebenarnya, mayoritas dari orang-orang yang berteriak itu adalah anggota geng surga terpencil. Mereka hanya menyembunyikan diri di tengah kerumunan untuk mengendalikan atmosfer. Akibatnya, lebih dari seribu orang tewas. Orang-orang itu tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi. Mereka sebagian besar berada di alam siantian atau di bawahnya, dan mereka hanya berteriak meminta efek. Long Chen, dasar iblis, pembantaian tanpa ampun dari jalan yang benar ini semakin membuktikan bahwa kamu perlu diturunkan. Teriak Patriarch Remote Heaven Gang. Bendera perang muncul di tangannya, dan bendera itu memiliki karakter abadi untuk remote di atasnya. Itu adalah harta karun utama gang surga jauh. Sejarahnya bisa ditelusuri kembali ke zaman kuno. Alasan geng surga terpencil dipanggil itu justru karena bendera ini. Bendera surga jauh dikepakan, langit dan bumi berubah warna saat tekanan kuat turun ke Long Chen. Aku sudah lama ingin melihat kekuatan harta pelindung geng surga terpencilmu. Ouyang Kiyuyu mencibir dan mengeluarkan drum penangkap surga. Suara booming memenuhi udara saat Heaven Catching Drum mulai bertarung melawan bendera perang surga terpencil. Sekte Suantian Dao keras kepala dan menyimpan Raja Iblis. Semuanya, kita harus menekan penjahat ini. Teriak Sang Patriarch kepada Raja Setengah Langkah lainnya. Ouyang Kiyuyu, Sekte Suantian Dao mu benar-benar tak tertahankan. Apakah Anda pikir Anda bisa mengendalikan seluruh tanah air timur? Huff, untuk melindungi jalan yang benar, jangan salahkan kami karena menggunakan angka untuk menindas Anda. Ejek salah satu Raja Setengah Langkah lainnya. Bersama dengan enam Raja Setengah Langkah lainnya, mereka mengeluarkan item Raja. Tekanan tanpa batas turun ke Ouyang Kiyuyu. Saudaraku, bunuh setiap orang terakhir di sini. Kata Long Chen. Dia baru saja akan meletus dengan seluruh kekuatannya dan melihat apakah dia bisa memblokir serangan item Raja. Berhenti. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar dari langit, mengguncang gendang telinga semua orang. Orang-orang merasa dunia telah kehilangan warnanya, seolah-olah waktu telah berhenti karena teriakan itu. Semua orang kaget dan buru-buru mengangkat kepala. Mereka melihat sesepuh berjubah putih di langit berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Tetua itu tinggi dan kurus. Dia mengenakan pakaian merah menyala, dan ada gambar kualipil di dadanya. Kualipil itu memiliki ukiran lembah pegunungan yang indah di atasnya. Meskipun orang lain tidak merasakan apapun darinya, Ouyang Kiyuyu dan Raja setengah langkah lainnya semuanya terkejut. Raja Kerajaan. Aura-orang itu dicadangkan sehingga tidak mungkin untuk mengetahui basis kultivasinya. Tetapi fluktuasi langit dan bumi semuanya berubah lamban karena penampilannya. Hanya Raja setengah langkah yang bisa merasakan teror orang ini. Apakah jalan yang benar begitu energi sehingga mampu membunuh rakyatnya sendiri? Tanya tetua itu dengan marah. Senior berasal dari Pilvali. Luar biasa, dapatkan keadilan atas jalan benar kami. Patriark Gang Surga terpencil buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Sebenarnya, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia tahu bahwa bahkan jika mereka memusnahkan Sekte Suantian Dao karena Longchen, Sekte Kepala Sekte Suantian Dao masih bukan sesuatu yang bisa mereka singgung. Jadi dia dengan sengaja menyebarkan berita tentang konferensi eksekusi iblis sebelumnya ke beberapa kekuatan yang lebih besar. Salah satunya adalah Pilvali. Menurut rencananya, Pilvali dan yang lainnya seharusnya baru tiba setelah Longchen terbunuh. Mereka ada di sana untuk menjadi saksi, dan ketika orang-orang Suantian Dao Sekte tiba, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tapi tidak peduli seberapa cermat rencananya, kecelakaan selalu terjadi. Dia tidak menyangka ahli Pilvali akan datang begitu cepat. Itu membuat rencananya menjadi kunci pas, tetapi dia hanya bisa memaksakan jalannya melalui situasi yang tidak terduga ini dan meminta Raja Pilvali untuk mengambil alih. Munculnya seorang raja segera membuat suasana menjadi tenang. Bahkan Longchen tidak menyangka raja akan muncul. Sekarang itu merepotkan. Longchen tidak takut pada raja setengah langkah, tapi dia pasti tidak memiliki kesempatan melawan raja. Ouyang Kiyuyu telah memberitahunya seberapa besar perbedaan antara raja setengah langkah dan raja. Itu adalah celah yang tidak bisa dijembatani. Pada saat ini, lebih dari sepuluh pria dan wanita terbang juga, semuanya mengenakan jubah Pilvali. Mereka semua tampak sangat muda. Ada tujuh garis emas di depan dada mereka. Itu menyebabkan Longchen sangat terkejut. Tujuh baris mewakili bahwa mereka dapat memperbaiki pil obat tingkat ketujuh. Dan basis kultivasi mereka semua berada di akhir ekspansi laut. Beberapa bahkan berada di puncak. Orang-orang itu berdiri di belakang yang lebih tua, dengan dingin melihat orang-orang di bawah. Mata mereka penuh arogansi, seolah-olah sedang melihat semut. Namun, dengan basis kultivasi yang tinggi dan kemampuan untuk memperbaiki pil tingkat ketujuh, mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Longchen, apakah kamu tahu dosa-dosamu? Raja Pilvali berteriak pada Longchen. Senior. Diam, ini bukan tempat di mana kamu bisa berbicara, kata raja, memotong kata-kata Ouyang Kiyuyu. Ouyang Kiyuyu sangat marah. Dia bertindak terlalu jauh. Bahkan tanpa menyelidiki benar dan salahnya masalah tersebut, dia langsung mengintrogasi Longchen. Ini sangat tidak adil. Longchen, apakah kamu tahu kejahatanmu? Dia berteriak lagi, tapi kali ini tekanan kuat menghantam Longchen. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Faktanya, semua ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Apakah Anda kehabisan obat pagi ini? Kata Longchen. Bocah sombong. Petik 2. Benar-benar mendekati kematian. Petik 2. Tuan, biarkan aku keluar dan bunuh bocah ini. Petik 2. Para murid dari Pilvali segera berteriak dengan marah, siap menyerang Longchen segera. Huff, seperti yang diharapkan, kamu sombong dan tidak tahu apa itu rasa hormat. Tidak heran semua yang saya dengar di jalan adalah betapa lancangnya Anda dan bagaimana Anda berkolusi melawan sekte Anda sendiri. Hanya melihatmu itu menjijikan. Tidak perlu membuang banyak kata. Ikuti saya kembali ke Pilvali, kata Raja. Dia baru saja akan mengambil tindakan ketika fluktuasi spasial yang ganas muncul. Maaf, tapi sepertinya masalah ini tidak hanya sampai ke Pilvalimu. Jika tidak, wajah Raskuno Central Plains akan hilang. Petik 2. Seorang pria berjubah hitam muncul. Dia memiliki dua tanduk di kepalanya, dan rambut panjangnya rontok secara alami. Ada api samar di matanya. Ruang mulai berputar dengan keras karena penampilannya. Semua orang terkejut. Raja lain telah muncul. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Raja Pilvali. Pria berjubah hitam itu bukanlah budak atau sombong terhadapnya. Longchen menggunakan metode tercelah untuk membantai ahli Raskuno saya. Master aliansi telah memerintahkan saya untuk menyelidiki, jadi sayangnya, saya tidak dapat membiarkan Anda membawanya pergi. Petik 2. Raja Pilvali jelas terintimidasi setelah mendengar itu. Maaf terlambat. Longchen ini membunuh terlalu banyak murid aliansi keluarga kuno saya. Tuan Dilong telah memerintahkanku untuk menangkapnya hidup-hidup. Tepat pada saat ini, sebuah kapal terbang muncul di langit. Perahu itu disingkirkan, memperlihatkan seorang pria parubaya. Tiga Raja sekarang telah muncul. Ouyang Kiyuyu kaget. Dia tidak mengerti bagaimana masalah ini menarik mereka semua. Bagaimanapun, dia sudah lama meminta bala bantuan dari kepala sekte. Tapi bala bantuan itu masih belum tiba sebelum ketiga Raja ini. Ouyang Kiyuyu tidak tahu bahwa Patriark Gang Surga Terpencil telah lama merilis berita itu. Dia telah menghitung semuanya dengan benar, tetapi masih ada sedikit kesalahan. Ketiga Raja itu benar-benar terlalu cepat. Senior, Long Chen melakukan kejahatan keji yang tak terhitung banyaknya. Lebih baik mengeksekusinya untuk mendapatkan keadilan bagi jalan yang benar, dan, Jik Chang Kong bangkit dan membungkuk. Sebagai ahli generasi, dia ingin mengekspresikan dirinya. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah Raja. Jika mereka menyukainya, dia akan seperti ikan yang melompati gerbang naga. Dia tidak mau tinggal selamanya di gang surga terpencil. Diam, ini bukan tempat di mana kamu bisa berbicara. Kamu pikir kamu siapa? Teriak seorang pria muda dari Pilfali. Jik Chang Kong marah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum sedikit. Mengki dan yang lainnya semuanya gugup. Mereka tidak menyangka masalah ini akan berkembang hingga saat ini. Itu merepotkan sekarang dengan tiga Raja. Ketiga Raja tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu saat mereka berdiri di udara. Dari mata mereka, mungkin untuk melihat bahwa mereka berkomunikasi dengan kekuatan spiritual. Setelah beberapa lama, Raja Pilfali mengumumkan, kami telah memutuskan untuk membawa pergi penjahat yang dikenal sebagai Longchen. Dia mengulurkan tangannya, hampir menyerang. Hahaha! Longchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu penuh dengan penghinaan. Penjahat yang kurang ajar, kamu masih berani dengan kematian yang menunggumu. Teriak salah satu murid Pilfali. Sepasang sayap muncul di punggungnya, dan panas yang mengerikan membakar langit. Rune empat warna berputar di sekelilingnya. Tombak api besar menembus ke arah Longchen, tiba di depannya dalam sekejap. Itu secepat kilat dan mengandung aura yang menakutkan. Serangan yang satu ini mengejutkan semua orang. Bang! Oh! Sebuah tangan bersisik menghancurkan tombak api, dan tangan lain menamparkan wajah orang itu. Bab 947 Balah Bantuan Ahli Darah memercik, kepala murid Pilfali itu meledak dan sosok tembus pandang membalas. Tamparan ini telah menghancurkan tubuh fisiknya. Hanya jiwanya yang lolos. Itu adalah teror alkemis. Bahkan ketika tubuh fisik mereka dihancurkan, jiwa mereka dapat hidup secara mandiri. Mereka berbeda dari ahli biasa. Alkemis mengembangkan kekuatan spiritual. Bahkan setelah kehilangan tubuh mereka, mereka bisa melepaskan serangan spiritual yang kuat. Berengsek, kamu menghancurkan tubuh fisikku. Aku akan membunuhmu, seluruh keluargamu. Petik 2 Raungan orang itu terpotong oleh panah petir. Jiwanya meledak. Oke, aku akan membunuhmu sebagai gantinya. Longchen dengan sengaja berbelas kasihan sekarang. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menghancurkan tubuh fisiknya, alkemis ini dapat menemukan tubuh lain dan terus berkultivasi. Tapi Longchen dengan cepat menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan bodoh lainnya. Mereka tidak berbelas kasihan padanya. Belas kasihannya telah menyebabkan mereka mengancam akan membunuhnya, dan keluarganya. Longchen segera menyadari kesalahannya dan membunuhnya. Ini semua terjadi begitu cepat sehingga bahkan Raja Pilfali tidak bisa bereaksi. Orang yang baru saja keluar adalah salah satu murid jeniusnya yang telah mencapai ekspansi laut yang terlambat. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Itulah mengapa dia tidak menghentikannya. Dia hanya melihatnya sebagai ujian bagi muridnya. Tapi siapa yang mengira bahwa murid berbakatnya ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Longchen. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Semua orang terkejut. Salah satu alasannya adalah karena kekuatan Longchen, sementara alasan lainnya adalah keberaniannya. Dia benar-benar membunuh murid Raja tepat di depannya. Mengadili kematian, Raja Pilfali segera meledak dalam kemarahan. Pembuluh darah di dahinya menonjol dan niat membunuh meletus. Membunuh murid master tepat di depan mereka lebih buruk daripada tamparan di wajah. Hantu tua, apakah kamu melihat apa ini? Longchen tersenyum dingin dan tiba-tiba mengeluarkan pil obat. Ekspresi pil falisking langsung berubah. Pil ledakan surgawi naga harimau. Dan kelas puncak. Bagaimana Anda memiliki pil obat seperti itu? Petik 2 Mengapa saya harus memberitahu Anda? Anda munafik yang sok suci. Tatapan Longchen bergerak ke dua raja lainnya. Alasan kamu memutuskan untuk menangkapku tidak ada hubungannya dengan menegakkan keadilan atau membalas dendam untuk lanmu. Anda hanya sekawanan anjing rakus. Anda menginginkan rahasia saya, tetapi Anda tetap melakukan tindakan seperti itu, Mual. Petik 2 Cukup, Longchen, kaulah yang telah melakukan kejahatan yang tak terhitung banyaknya. Setiap orang yang berada di jalan yang benar tahu tentang hal-hal itu. Apakah Anda pikir ada orang yang akan mempercayai kata-kata Anda? Bahkan jika Anda memiliki pil ledakan surgawi naga harimau kelas puncak, jadi apa? Anda bahkan tidak berada di puncak ekspansi laut. Jika Anda mengkonsumsinya, akan menjadi keajaiban jika Anda tidak langsung meledak. Tetapi bahkan jika tubuh Anda tidak segera mati, seberapa besar kekuatan pil yang menurut Anda dapat Anda lepaskan. Dan setelah efeknya berlalu, meridian Anda akan hancur, dan Anda tidak akan berbeda dengan orang cacat. Saya menyarankan Anda untuk tidak berjuang dengan sia-sia. Mungkin Anda merasa dianiaya, tetapi Anda bisa mempercayai pil vali saya. Pil vali selalu netral dan adil. Jika Anda punya alasan atas tindakan Anda, kami tidak akan membunuh Anda. Faktanya, kami akan membantu Anda membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Jangan keras kepala. Itu tidak hanya akan menyebabkan Anda kehilangan nyawa Anda sendiri, tetapi juga akan melibatkan nyawa yang tidak bersalah, kata Raja Pil vali. Baru saja, dia hampir langsung menyerang untuk membunuh Longchen. Tapi Longchen benar, dia menginginkan rahasianya. Mendengar ini, ahli sekte Suantian Dao sangat marah. Ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka jelas menginginkan hidupnya, tetapi sebenarnya menuntut dia pergi dengan damai. Pergilah, dasar para Raja Sialan. Kakak magang senior Longchen, jangan tertipu. Karena kita semua datang, kita tidak punya rencana untuk pergi hidup-hidup. Ayo pergi sekuat tenaga. Raung seorang murid. Pergi habis-habisan. Semua dari mereka meraung dan mengeluarkan senjata mereka, bersiap untuk bertarung sampai mati. Awalnya, mereka sedikit takut karena kedatangan seorang raja. Tapi sekarang melihat bahwa ketiga raja ini tidak peduli tentang kebenaran dan langsung menyebut Longchen sebagai penjahat, mereka semua marah. Diam, kalian semua tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Teriak ahli ras kuno berjubah hitam. Suaranya tidak keras, tapi entah bagaimana terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Murid-murid Suantian Dao Sekte merasakan kepala mereka berdengung, dan darah keluar dari telinga mereka. Mereka roboh di tanah. Hanya beberapa ahli ekspansi laut yang mampu menolak. Longchen, karena kamu ingin terus melakukan sesuatu dengan cara yang salah, jangan salahkan aku karena menindas yang lemah. Hef. Pil ledakan surgawi naga harimau kelas atas tidak cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Raung Raja Pil Fali. Apakah begitu? Saya tidak percaya itu. Pil ledakan surgawi naga harimau kelas puncak ini tidak hanya dapat menyelamatkan hidup saya, tetapi juga memungkinkan saya untuk pergi dari sini dengan aman. Yang terpenting, begitu aku pergi, aku akan membunuh setiap orang terakhir di sini, termasuk para idiot di sisimu. Ejek Longchen. Longchen yakin, dia sangat jelas tentang kekuatan pil di tangannya. Untuk ahli ekspansi laut biasa, mengonsungsinya akan berarti kematian. Tapi dia memiliki armor pertempuran naga hijau. Dia pasti bisa menahan energi obat. Pada saat itu, kekuatannya sepuluh kali lebih besar dari biasanya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan raja, dia bisa membersihkan sampah di sisi mereka. Kemudian dia bisa menggunakan lightning body bling untuk kabur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ekspresi Raja Pil Fali berubah. Serangan yang Longchen gunakan barusan telah mengejutkannya. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, kecepatan ledakan Longchen membuatnya khawatir. Sekarang melihat Longchen begitu percaya diri, dia menjadi sedikit tidak yakin. Tapi dia mencibir, bahkan jika Anda dapat menahan energi pil itu, tubuh Anda akan lumpuh. Meskipun itu hanya pil tingkat ke-7, itu adalah pil kuno. Hanya sebelum perubahan di langit dan bumi, ahli puncak ekspansi laut dapat mengonsumsinya dengan aman. Tetapi dunia telah berubah, dan pembudidaya zaman saat ini tidak dapat dibandingkan dengan pembudidaya kuno. Selanjutnya, itu adalah pil kelas puncak. Kemungkinan Anda bisa mencernanya kurang dari 10 persen. Bahkan jika Anda melakukannya, dengan saya hadir, tidak ada kemungkinan Anda melukai sehelai rambut pun di kepala murid saya. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan. Pikirkan tentang diri Anda dan orang-orang di sisi Anda. Petik 2. Maksudnya sangat jelas. Dia tidak lagi peduli dengan sandiwara dan mengungkapkan ancamannya, bahkan jika Longchen melarikan diri, tidak ada orang di sisinya yang akan selamat. Dasar jalan tak tahu malu. Apakah ribuan tahun Anda terbuang percuma sebagai seekor anjing? Guoran tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Huff. Aku tidak perlu memikirkan apapun. Saya, Longchen, tidak pernah tunduk pada ancaman. Jika Anda berani menyerang orang-orang saya, maka saya akan keluar dari pengepungan Anda, menyembunyikan identitas saya, dan dengan pahit berkultivasi sampai saya berada di puncak jalur bela diri. Kalau begitu aku akan membalas dendam untuk mereka semua, kata Longchen dengan tenang. Situasi saat ini jauh melampaui harapannya. Tapi dia sudah memikirkan semuanya sebelum datang ke sini. Dia tidak akan ragu lagi. Bahkan jika yang ada di depan adalah sarang naga dan harimau, dia tetap akan pergi. Dia tidak akan lagi susah payah bersekongkol melawan orang lain. Mulai sekarang, ketika dia merasakan ancaman, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkannya. Dia menemukan bahwa setelah momen yang mendominasi dari alam rahasia Jiuli, dia secara bertahap menjadi khawatir lagi dan nyali hanya tumbuh lebih kecil. Dia menjadi semakin bergantung pada kecerdasan daripada kekuatan. Tapi kecerdasan menipu. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang Anda persiapkan, itu tidak akan pernah cukup. Little Snow adalah contohnya. Jadi dia menyerah itu. Jika dia mati, maka dia mati. Dia tidak akan mundur. Huff, menurutmu apakah kamu akan memiliki kesempatan itu? Ejek Ras Kuno dan Raja Aliansi Keluarga Kuno. Mereka berdua mengulurkan tangan, dan dunia terikat oleh Rune tak berujung. Ruang menjadi terkunci. Longchen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melahap pil ledakan surgawi naga Tiger kelas atas. Sebuah tangan besar meraih ke arahnya. Rasanya seperti dunia membeku di sekelilingnya. Tapi senyum dingin muncul di wajah Longchen. Cincin surgawinya muncul, dan empat bintang berputar di matanya, tetapi kekuatan spasial ini masih belum pecah. Namun, ketika sisik hijau menutupi tubuhnya, aura suci meletus dan ikatan spasialnya hancur. Longchen melemparkan pil obat ke dalam mulutnya. Tidak perlu berusaha sekuat tenaga. Petik 2 Tiba-tiba, suara yang akrab terdengar. Dua gelombangki meletus, dan Raja Ras Kuno dan Raja dari Aliansi Keluarga Kuno keduanya terlempar kembali. Raja Ras Kuno dikirim terbang dan memuntahkan darah, sementara Raja dari Aliansi Keluarga Kuno disayat dibahu dan dipotong menjadi dua. Darahnya terciprat di udara. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Longchen baru saja melemparkan pil ledakan surgawi naga harimau ke dalam mulutnya ketika dia berhenti dan tidak mengkonsumsinya. Dia melihat sosok yang akrab itu dengan rasa tidak percaya. Sebuah pedang perlahan kembali ke sarungnya. Seorang pria berdiri di depan Longchen, dan ada lubang hitam setinggi 30 meter di langit di depannya. Kekosongan telah terpotong dengan rapi seperti ini. Kegelapan itu sepertinya bisa melahap apapun. Hanya dengan melihatnya akan membuat seseorang merasa seperti jiwa mereka ditarik masuk. Setelah itu, luka pada void sembuh dalam satu tarikan nafas. Itu adalah pemandangan yang tak terlupakan. Longchen, sudah beberapa tahun. Kemampuan Anda untuk menimbulkan masalah hanya tumbuh lebih kuat. Pria itu berbalik. Pemimpin sekte. Longchen, Mengki, Tang Wan Er, Gu Yang, dan semua murid yang semula menjadi bagian dari biara ke-108 semuanya menganga. Bab 948 Feng Xingli. Auranya telah sepenuhnya berubah, tetapi penampilan luarnya masih sama. Pedangnya terselubung di punggungnya, dan dia mengenakan jubah putih salju. Pemimpin sekte. Mereka sangat senang. Ini adalah pemimpin sekte biara yang ke-108 dari saat itu, Ling Yunzi. Dia benar-benar muncul di sini. Dengan satu tebasan pedangnya, dia memotong seorang raja menjadi dua. Namun, raja itu menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk menghubungkan kembali kedua bagian tubuhnya. Dia menatap Ling Yunzi dengan kaget. Selain Ling Yunzi, ada juga seorang pria paruh baya di udara. Baru saja, tebasan pedangnya telah meledakkan raja aliansi keluarga kuno. Dia sangat tinggi dan berotot. Rasanya seperti ular menggeliat di bawah kulitnya. Dia meledak dengan energi. Dia memiliki pedang yang hampir setinggi dia di punggungnya. Dia seperti gunung yang tak tergoyahkan saat dia berdiri di sana. Kamu dari sekte pertempuran yang membelah surga. Menuntut raja dari aliansi keluarga kuno. Mendengar bahwa dia berasal dari sekte pertempuran pemisahan surga, Long Chen tidak merasa aneh sama sekali. Begitu dia menyerang, dia merasakan aura Split the Heavens. Meskipun gerakan yang dia gunakan bukanlah Split the Heavens, dia tidak mungkin salah mengira aura itu. Pria besar itu bahkan tidak melirik raja. Dia menoleh ke Long Chen. Bukan anak kecil yang buruk. Karena keberanian ini, Anda tidak akan dipukuli terlalu parah. Petik 2. Suaranya tidak nyaring, tapi seperti guntur di telinga semua orang. Mereka semua tahu orang ini pasti seorang raja dan tidak akan repot-repot mencoba memamerkan kekuatannya di depan mereka. Suaranya mungkin seperti itu. Bahkan dari jarak ini, suaranya mengguncang gendang telinga mereka. Jika mereka lebih dekat, bukankah mereka akan menjadi tuli? Long Chen tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu dia membantunya. Dia tidak perlu membuang nyawanya lagi. Terima kasih banyak atas bantuannya, senior. Long Chen buru-buru membungkuk. Pria besar itu melambaikan tangannya. Jangan melakukan banyak hal yang tidak berguna. Alasan saya datang ke sini adalah karena saya diperintahkan untuk datang mendukung Anda. Hari ini, jika Anda ingin membunuh seseorang, lanjutkan dan bunuh mereka. Jika seseorang berani ikut campur, saya akan memenggal kepala mereka. Ah, ngomong-ngomong, siapa kamu? Bagaimana saya tidak pernah mendengar tentang Anda di Central Plains. Sepertinya kamu sangat kuat. Dia berbalik untuk melihat Ling Yunzi, niat pertempuran membumbung tinggi di matanya. Kakak laki-laki adalah Ling Yunzi. Salam, senior, Ling Yunzi tersenyum. Ling Yunzi, mengapa itu terdengar begitu familiar? Ah, bukankah Sekte Pedang Surgawi mendapatkan jenius tak tertandingi dengan nama itu yang sudah memahami pedang pemusnahan Dao? Apakah itu kamu? Kata pria dari Heaven Splitting Battle Sekte. Saya hanya berhutang budi kepada Master Sekte Pedang Surgawi dan berkultivasi di sana. Kakak senior memuji saya, kata Ling Yunzi. Meskipun kata-katanya sangat tenang, hanya mendengar nama Sekte Pedang Surgawi sudah cukup untuk mengguncang semua orang. Sekte Pedang Surgawi sangat terkenal di benua surga Beladiri. Mereka hanya memiliki beberapa ratus anggota, tetapi mereka hanya menerima pembudidaya pedang, dan hanya pembudidaya pedang yang memahami maksud pedang itu. Mereka berbeda dari sekte lain dan jarang mencampuri urusan duniawi. Mereka seperti sekelompok pertapa yang telah mengisolasi diri dari dunia untuk berkultivasi. Mereka jarang berinteraksi dengan seluruh dunia, tetapi mereka adalah ahli yang sangat menakutkan. Siapapun dapat mencoba untuk bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi. Selama mereka lulus ujian tentang pedang dao, mereka bisa bergabung. Setelah itu, mereka akan menikmati semua sumber daya Sekte Pedang Surgawi yang diberikan kepada pembudidaya pedang. Namun, ujiannya sangat ketat, dan fokus pada pedang dao. Kemungkinan lewat kurang dari 1 dalam 10 ribu, dan harga kegagalan adalah kematian. Itu adalah pengadilan yang kejam. Tetapi setiap orang yang berhasil lulus akan memiliki nama mereka diukir di tablet Pedang Surgawi Sekte Pedang Surgawi di depan Sekte. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berhasil melewati persidangan dan bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi. Tapi lebih dari setahun yang lalu, Ling Yunzi berhasil melewatinya, dan ketika namanya diukir di Heavenly Sword Tablet, itu menyebabkan ketenarannya tumbuh secara eksplosif. Itulah mengapa Raja Sekte Pertempuran Pemecah Surga ini akan merasa bahwa namanya sangat akrab. Dia bertanya, bukankah ahli Sekte Pedang Surgawi hanya mengembangkan pedang dao dan tidak ikut campur dalam hal-hal duniawi? Kenapa kamu lari ke sini? Petik 2. Sebenarnya, Sekte Pedang Surgawi tidak mengharuskan anggotanya untuk bertindak dengan cara apapun, juga tidak membatasi kebebasan kita. Itu hanya menuntut kita untuk bertindak sesuai dengan hati kita. Ada beberapa senior yang sudah tidak memiliki ikatan dengan dunia luar, jadi mereka bahkan tidak meninggalkan Sekte. Ada juga beberapa yang benar-benar asyik dengan pedang dao dan tidak peduli tentang hal lain. Namun, saya tidak pernah bisa membiarkan hati saya beristirahat, dan Sekte itu membiarkan saya keluar untuk menyelesaikan urusan saya. Dan sekarang kamu lihat hasilnya. Ling Yunzi tersenyum pada Longchen. Kamu memiliki hubungan dengan Longchen. Pria besar itu terkejut. Bukan sembarang hubungan. Alasan saya bisa mencapai tinggi badan saya saat ini adalah karena Longchen. Jadi siapapun yang mencoba mempersulit Longchen hari ini akan menemui ajalnya. Ling Yunzi memandang ketiga raja itu, suaranya datar tapi penuh ketetapan hati yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengar bahwa Ling Yunzi sekuat ini karena Longchen, semua orang terkejut. Bahkan Longchen terkejut. Longchen tidak tahu bahwa pedang pemusnahan Ling Yunzi adalah sesuatu yang dia pahami setelah membantunya menghapus energi kesengsaraan petir di dalam tubuhnya. Dia telah memahami esensi pemusnahan, membuka jalan yang sama sekali baru untuk dirinya sendiri. Longchen, saat kamu semakin kuat, kemampuanmu untuk menyebabkan masalah juga tumbuh. Ling Yunzi memandang dari Longchen ke masa ahli di bawah ini. Hei hei, terima kasih banyak pemimpin sekte atas ujianmu, kata Longchen sambil tertawa. Sekarang setelah Ling Yunzi dan pria besar dari sekte pertempuran pemisahan surga ini telah tiba, krisis telah teratasi. Suasana hati Longchen tidak lagi terlalu berat. Dia ingin bertanya pada Ling Yunzi apa yang telah dia lakukan selama beberapa tahun terakhir agar basis kultivasinya tumbuh ke tingkat yang begitu mengejutkan, tetapi sekarang bukan waktunya. Hanya pria yang berani menimbulkan masalah adalah pria sejati. Jika Anda tersentak dan gemetar saat melakukan segalanya, apa gunanya hidup? Awalnya, saya mengasingkan diri, tetapi saya disuruh melakukan perjalanan ke sini. Touch, itu menjengkelkan, jadi aku akan memberimu pukulan untuk melampiaskannya. Namun, tampilan Anda sangat memuaskan, jadi saya tidak akan melakukannya. Aku akan meninggalkan pemukulan ini untuk nanti, tertawa pria besar dari sekte pertempuran pemecah surga. Dia menepuk bahu Longchen. Suara booming terdengar saat telapak tangannya menghantam bahu Longchen. Dia merasa seperti tulangnya akan patah. He he, meski kamu agak kecil, keberanian ini lumayan. Haha, sungguh tidak buruk. Pria besar itu memeriksa Longchen dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti dia adalah harta karun, menyebabkan rambut Longchen berdiri tegak. Senior, kata Longchen. Jangan panggil aku senior, sungguh kata yang menjengkelkan. Saya Feng Singli dan peringkat ketiga. Kamu belum menjadi salah satu murid dari Heaven Splitting Battle Sekte, jadi kamu bisa memanggilku Paman Ketiga. Jika Anda tidak puas ditekan oleh saya dalam hal senioritas, maka cepat dan tingkatkan basis kultivasi Anda. Ketika Anda menjadi seorang raja, Anda bisa memanggil saya saudara ketiga, kata Feng Singli. Semua orang terkejut. Bagaimana bisa Longchen memiliki hubungan yang begitu dekat dengan raja dari sekte pertempuran pemecah surga? Ekspresi Patriarch The Remote Heaven Gang menjadi sangat jelek. Masalahnya telah berkembang di luar kendalinya. Mereka hanya bisa menonton. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Melihat dua raja berdiri di sisi Longchen menyebabkan raja lainnya terkejut dan marah. Raja dari Pilvali dengan dingin berkata, apakah kamu benar-benar akan menyembunyikan penjahat seperti Longchen? Ling Yunzi hendak menjawab ketika Feng Singli mengambil inisiatif. Tidak perlu terlalu banyak omong kosong. Meskipun Anda dari Pilvali, Anda tidak dapat mewakili atasan Pilvali. Anda masih belum berada di level itu. Lebih jauh lagi, kapan masalah jalan yang benar menjadi sesuatu yang dapat Anda ikuti? Anjing Usil, petik dua. Kamu, Raja Pilvali sangat marah. Kata-kata Feng Singli terlalu jelek dan tidak memberinya wajah sama sekali. Kamu, apa kamu saya di sini untuk mendukung Longchen? Dan jika Anda menolak untuk menerimanya, mari bertarung. Jika Anda tidak ingin berkelahi, pergilah. Apa gunanya semua kata yang tidak berguna ini? Feng Singli mengerutkan kening kesal. Orang-orang dari Heaven Splitting Battle Sekte suka berbicara langsung. Mereka lebih suka bertarung dengan tinju daripada dengan lidah mereka. Berengsek, Pilvali saya menerima undangan untuk datang ke sini untuk mendapatkan keadilan. Adapun kau, geram Raja Pilvali. Tua, apa kau ingin mencoba mengutukku lagi? Ekspresi Feng Singli merosot. Tangannya meraih pedang di punggungnya. Begitu dia meraih gagangnya, dunia menjadi diam. Aura yang kuat terkunci pada Raja Pilvali. Jika dia berani bergerak, dia akan menemui serangan menggelegar dari Feng Singli. Kunci Raja sangat menakutkan karena langit dan bumi sepertinya ditekan. Setiap orang merasa seperti jantung mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Kamu, Raja Pilvali terkejut dan marah. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang dari Sekte Pertempuran Pemecah Surga adalah semua orang bodoh yang tidak berbicara alasan, ini terlalu mendominasi. Posisi Pilvali sangat tinggi. Setiap Sekte harus menghormati dan menghormati mereka. Bagaimanapun, mereka semua mengandalkan pil obat Pilvali. Jadi orang-orang Pilvali semuanya sombong dan meremehkan orang lain. Tapi Feng Singli tidak menerimanya. Murid Pilvali lainnya semuanya terhuyung-huyung di ambang kehancuran hanya karena berada di dekat kunci Feng Singli. Dua Raja lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang dari Heaven Splitting Battle Sekte semuanya orang gila. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Menurutku tempat ini tidak akan semarak ini. Untuk kalian semua yang datang ke sini untuk masalah suantian Dao Sekte saya benar-benar membuat saya bersyukur tanpa akhir. Petik 2 Suara orang tua terdengar. Dua sosok muncul jauh, melintasi jarak dalam sekejap. Bab 949 Saya tidak peduli penyakit apa yang Anda miliki. Kedua tetua memiliki rambut putih dan wajah kurus. Mereka memberikan perasaan Dao abadi. Dengan jubah putih mereka, mereka tampak seperti makhluk abadi yang keluar dari lukisan untuk menghiasi dunia biasa. Sepertinya mereka bisa menghilang bersama angin kapan saja. Murid Ouyang Kiyuyu menyapa sesepuh. Ouyang Kiyuyu buru-buru membungkuk. Keduanya adalah raja dari Sekte Kepala. Orang di depan tampak sangat tua, tetapi dari ciri-ciri wajahnya yang kurus, bisa dikatakan bahwa dia pasti sangat tampan di masa mudanya. Yang lainnya memiliki wajah yang lebih dingin. Bibirnya tipis, alisnya tipis dan panjang, dan secara umum, dia mengeluarkan perasaan tidak ramah. Ouyang Kiyuyu, sebagai Master Sekte dari Suantian Dao Sekte, Anda harus menjadi pemimpin dari jalan yang benar di sini. Bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal gila seperti itu? Kapan orang-orang dari jalan yang benar mulai saling membantai? Tetua S itu berteriak pada Ouyang Kiyuyu. Ouyang Kiyuyu menunduk dan tidak menjawab. Dia tahu bahwa penatua ini sengaja melakukan ini. Itu seperti kepala keluarga yang memarahi dua anak karena berkelahi. Apapun yang terjadi, mereka harus terlebih dahulu memarahi anak mereka sendiri, dan baru setelah itu mereka akan menyelidiki apa yang telah terjadi. Itulah cara mereka terlihat murah hati. Murid tahu kesalahannya. Ouyang Kiyuyu berpengalaman dan dia dengan patuh meminta maaf. Baru saat itulah tetua yang sedingin es itu mengangguk. Tetua lainnya membungkuk sedikit ke arah Ling Yunzi dan Feng Singli, berkata, Saya Li Chang Feng, dan ini adalah adik laki-laki saya, Lu Ming Han. Dia adalah penatua penegah hukum dari Suantian Dao Sekte. Telah mengganggu kalian semua karena masalah Suantian Dao Sekte membuatku malu. Petik 2 Suara Li Chang Feng sederhana, tidak cepat atau lambat, tidak kasar atau sombong. Sangat nyaman untuk didengarkan, dan dipasangkan dengan tingkah lakunya, seolah-olah dia mengatakan seperti inilah seharusnya seorang ahli bertindak. Huff, pil faliku tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang dianiaya dan membutuhkan kepercayaan, jadi mereka meminta kami untuk mendapatkan keadilan bagi mereka, kata Raja Pil Fali dalam menanggapi kata-kata Li Chang Feng. Sekarang dia berbicara dengan seseorang yang masuk akal, dia jelas tidak memiliki begitu banyak raguan dan langsung mengungkapkan ketidakpuasannya. Dia tidak berani melakukan itu dengan seseorang yang tidak masuk akal seperti Feng Singli. Orang gila adalah yang paling menakutkan. Feng Singli menyipitkan matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa diganggu dengan pertempuran lidah seperti ini. Itu tidak menyenangkan seperti menggunakan pedangnya. Ling Yun Zi juga tidak mengatakan apapun. Sekarang Sekte Suantian Dao telah mengambil alih masalah ini, dia hanya bisa menonton. Huff, itu adalah murid yang dibesarkan oleh Sekte Suantian Dao mu yang berkolusi dengan penduduk asli di jalan abadi dan membantai bangsamu sendiri, teriak Raja Ras Kuno itu. Apa itu ada hubungannya dengan mu? Itu adalah orang-orang kami sendiri, jadi menurut Anda siapa Anda? Apakah Anda secara pribadi melihat saya melakukan itu? Long Chen memotongnya. Semua ahli yang benar berkata begitu. Jika orang lain mengatakan kamu adalah anakku, apakah kamu akan memanggilku ayah tanpa ragu? Long Chen memotongnya sekali lagi. Kata-katanya memusuhi tapi tetap benar. Apakah dia telah membunuh orang dari Sekte sendiri atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Raskuno. Adapun Raja Raskuno, dia hampir pingsan karena marah karena interupsi Long Chen. Tapi kau juga berkolusi dengan penduduk asli untuk membantai murid elit Raskuno ku. Bukankah itu benar? Dia meraung. Dia, seorang Raja Agung, sangat marah sampai-sampai dia gemetar dan rambutnya berdiri tegak. Duo Randan yang lainnya harus mengagumi lidah tajam Long Chen. Ya, kali ini kamu benar. Tetapi mengapa Anda harus melepaskan semua kentut ini sebelum ini? Apakah itu untuk membuat Anda terdengar benar dan adil? Atau apakah karena beberapa dari Anda hanya harus menggambarkan orang tertentu sebagai penjahat yang tidak dapat ditebus sehingga Anda dapat memiliki lebih banyak pembenaran? Ejek Long Chen. Kamu, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda membunuh murid Raskuno saya. Kau tidak bisa memutarbalikkan kebenaran itu, kan? Petik 2. Semuanya, mari tenang dan diskusikan ini. Mengapa kita tidak duduk dan memikirkan masalah ini bersama-sama? Sekte Suantian Dao saya terkenal di antara sekte-sekte yang bertindak patut dan memiliki warisan puluhan ribu tahun. Saya percaya semua orang mengetahui reputasi kami. Jika Long Chen benar-benar melakukan sesuatu yang salah, kami pasti tidak akan menyembunyikannya dari keadilan, kata Li Changfeng. Mendengar itu, ketiga raja tidak punya pilihan selain ikut. Saat ini, tidak mungkin lagi bagi mereka untuk secara paksa membawa Long Chen pergi. Mereka hanya bisa memikirkan hal lain. Mereka semua turun dari langit, mendarat di atas panggung di depan remote heaven plaza. Semua kursi di panggung ditempati oleh para raja. Long Chen dan yang lainnya hanya bisa berdiri di bawah panggung. Long Chen, beritahu kami. Mengapa Anda membunuh begitu banyak orang dari jalan yang benar dan begitu banyak ahli ras kuno? Tanya Lu Minghan dengan tegas dan dingin. Ouyang Kiuyu buru-buru melirik Long Chen. Ini adalah aturan tak terucap yang sama untuknya. Mereka akan menegurnya sedikit, tapi itu hanya untuk pertunjukan. Dia mengisyaratkan agar dia menanggungnya. Karena, Long Chen membenci hal semacam ini. Sepertinya dia adalah seorang penjahat. Tapi untuk Ouyang Kiuyu, dia tidak membalas. Memalukan, apakah kamu tidak tahu bagaimana menggunakan sebutan sopan? Siapa yang mengajari Anda cara berbicara dengan senior Anda? Teriak Lu Minghan. Menurut etiket biasa, Long Chen seharusnya membungkuk terlebih dahulu, lalu memanggilnya senior, dan menyebut dirinya sebagai murid. Tapi Long Chen tidak peduli tentang semua itu. Perhatikan nada bicara Anda. Saya menghormati Anda karena posisi Anda, yang cukup tinggi untuk memimpin keadilan, tetapi ketika menyangkut kualitas batin Anda sebagai pribadi, saya membenci orang-orang seperti Anda, kata Long Chen dengan dingin. Ouyang Kiuyu dan para ahli lainnya dari Suantian Dao Sekte semuanya melompat kaget. Long Chen benar-benar keras kepala. Jika seorang raja yang maha kuasa ingin sedikit menegur Anda, mengapa tidak memanggilnya saja senior? Melihat Long Chen berani menentang Lu Minghan, para ahli pilvali semua tersenyum mengejek. Terkeke bahkan terdengar di udara, menempatkan Lu Minghan di tempat. Sedikit kasar, kamu. Nah, bukankah kamu orang tua yang kejam? Amarah Long Chen. Hahaha, Feng Xingli tidak bisa menahan tawa. Ling Yunzi juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Temperamen Long Chen tidak berubah bahkan setelah bertahun-tahun ini. Mengadili kematian, Lu Minghan sangat marah. Awalnya, ini seharusnya hanya pembukaan biasa, tetapi bahkan sebelum dia bisa bertanya apapun, Long Chen mengutuknya dan membuatnya ingin meledak. Apa, Anda ingin menyerang? Itu bagus, saya sudah menunggu beberapa saat. Melihat Lu Minghan berdiri, Feng Xingli juga berdiri, menepuk gagang pedangnya. Semuanya, tenanglah sedikit, hari ini panas jadi mudah marah. Haha, Long Chen, kenapa kamu tidak menjelaskan apa yang terjadi dengan kata-katamu sendiri? Kata Li Changfeng. Sebenarnya, dia tersenyum pahit di dalam. Kakak laki-lakinya ini sangat keras dan dingin. Itu terkait dengan fakta bahwa dia berasal dari aula penegakan hukum, jadi nadanya secara alami agak sombong. Biasanya, yang dia hadapi hanyalah murid junior. Murid-murid itu harus menanggung apakah mereka mau atau tidak, tetapi Long Chen menolak untuk menerimanya. Jika dia ingin menggunakan nada mencaci, maka dia bisa menerimanya. Bagaimanapun, dia adalah senior. Tapi memanggilnya kasar berarti menghina ibunya. Dia tidak bisa menerima itu, itulah sebabnya dia memperingatkannya untuk memperhatikan kata-katanya. Kemudian Lu Minghan menolak untuk menerima itu dan masih mengutuknya. Kemarahan Long Chen segera meletus, dan dia langsung mengutuk balik. Itu membuatnya begitu Li Changfeng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya, karena Lu Minghanlah yang memulai. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia buru-buru mengambil alih. Aku agak marah sekarang dan kepalaku berantakan. Jadi saya akan membiarkan saudara saya berbicara untuk saya. Guoran, kamu bisa menjelaskan, kata Long Chen. Dia benar-benar sedikit marah. Faktanya, barusan ketika Lu Minghan mengutuknya, dia hampir meledak. Dia menemukan bahwa dia semakin marah. Kemampuannya untuk mengendalikan dirinya melemah. Saya, Guoran sedikit khawatir. Apa? Apakah kamu tidak berani tunjukkan keberanian yang Anda miliki saat Anda biasanya bersikap seperti orang yang sulit dipercaya, kata Long Chen. Guoran benar-benar gugup. Raja adalah eksistensi yang tidak ada di Wastelen Timur. Tapi begitu dia mendengar kata poser, matanya berbinar. Kata itu memberinya keberanian tak terbatas. Masalah ini terjadi seperti ini. Bos saya adalah pahlawan seperti dewa, seorang jenius di antara para jenius batuk. Ah, bos saya adalah Long Chen. Saat kita baru saja memasuki jalan abadi. Petik 2. Tak perlu dikatakan bahwa lidah Guoran juga luar biasa. Meskipun dia agak gugup pada awalnya, dia dengan cepat menjadi terbiasa dan cerita yang penuh warna dilukis olehnya dengan keras dan halus. Dia menjelaskan segalanya tentang permusuhan antara mereka dan ras kuno. Sejak awal, Yu Chang Hao selalu memprovokasi Long Chen. Belakangan, ras kuno terus-menerus memaksa mereka ke dalam konflik. Semua ini dijelaskan secara detail. Semua kata-kata Guoran benar, dan Long Chen tidak memintanya untuk berbohong. Juga tidak perlu berbohong. Penjelasan ini tidak lebih dari formalitas. Jadi Long Chen tidak bisa diganggu untuk melakukannya sendiri. Sekte Suantian Dao kuat. Bahkan jika Long Chen mengatakan bahwa dia tidak menyukai penampilan Yu Chang Hao dan karena itu dia telah membunuhnya, Sekte Suantian Dao dapat memberikan sejuta alasan untuk melindunginya. Jika Pil Fali kuat, maka bahkan jika Long Chen menjelaskan bagaimana dia telah dianiaya dalam jutaan cara, Itu tidak akan ada gunanya. Apakah dia benar atau tidak tergantung pada kekuasaan. Semua ini hanyalah sekumpulan aturan yang tidak masuk akal. Tapi jalan yang benar suka memainkan permainan ini, dan mereka sering memainkannya. Mereka suka melihat siapa yang bermain lebih baik, Siapa yang memiliki strategi lebih baik, atau taktik siapa yang paling unggul. Dengan Ling Yun Zi dan Feng Xing Li berdiri di samping Long Chen, siapa yang berani menyentuh kepalanya. Jadi Long Chen tidak mau repot-repot memainkan permainan itu. Tetapi jika mereka ingin bermain, mereka bisa bermain sendiri. Karena Guo Ran suka menjadi sorotan, dia bisa bermain dengan mereka. Mulai sekarang, Guo Ran akan memiliki cerita yang luar biasa untuk dibanggakan. Ketika dia baru saja di ekspansi laut awal, dia berani menceritakan sebuah cerita kepada raja. Setelah mengutuk mereka berulang kali, mereka bahkan tidak berani menyelah. Tentu saja, siapa yang akan mempercayainya. Biarpun ada konflik di antara kalian berdua, tidak perlu membantai semua murid elit kami. Anda tidak memiliki kaki untuk berdiri. Selain itu, saya tidak percaya Anda. Raskuno selalu netral, kami tidak pernah menindas orang lain. Mengamuk Raja Raskuno Menurut cerita Guo Ran, itu adalah Raskuno yang terlalu sombong, bersedia membantai orang untuk sumber daya apapun secara acak. Konflik tumbuh selangkah demi selangkah semua karena mereka. Apakah kamu sakit? Jika Anda tidak mempercayai saya, mengapa mendengarkan saya menjelaskan sama sekali? Kamu bisa saja mengatakan sesuatu lebih cepat dan menyelamatkanku dari usahanya, Guo Ran mengutuk ahli Raskuno. Bocah, kamu mendekati kematian. Dia mengamuk. Singkirkan amarahmu untuk sementara. Meskipun ini hanya cerita sepihak, mengapa Anda tidak meminta beberapa murid Raskuno Anda mengatakan kepada mereka? Kata Li Changfeng. Begitu dia mengatakan ini, semua rubah tua yang licik mengerti apa yang dia lakukan. Bab 950 seseorang harus murah hati. Semua rubah tua yang cerdik segera memahami kata-kata Li Changfeng. Sikap Suantian Dao Sekte adalah untuk merapikan semuanya dan melindungi Longchen. Ini bukan investigasi. Ketika Ras Raskuno membawa murid-murid mereka sendiri untuk bersaksi tentang apa yang telah terjadi, semua yang akan terjadi adalah bahwa kedua belah pihak akan mengkritik yang lain. Mereka bisa membuat semua jenis kebohongan, lagi pula, tidak ada pihak ketiga yang bersaksi. Bukannya mereka bisa memanggil kaum aborigin dari jalan abadi. Alhasil, masalah ini akan menjadi lancar. Paling-paling, Sekte Suantian Dao mungkin membayar sejumlah kompensasi kepada Raskuno agar mereka dapat menguburkan orang mati. Jangan bicara tentang Raskuno untuk saat ini. Longchen membunuh begitu banyak orang dari jalan benar, dan ribuan dari mereka berasal dari aliansi keluarga kuno saya. Bagaimana Anda menjelaskannya, kata Raja dari aliansi keluarga kuno. Dia tidak bodoh. Melihat bahwa Suantian Dao Sekte ingin melindungi Longchen, dia segera membuang apa yang terjadi dengan jalan yang benar. Pada saat yang sama, dia melirik Patriark Gang Surga terpencil. Ji Changkong segera berjalan keluar dan membungkuk hormat, berkata, melapor kepada senior, murid ini memiliki bukti di sini yang membuktikan Longchen berkolusi dengan penduduk asli untuk membunuh para ahli adil. Ini biok fotografinya. Petik 2. Ji Changkong mengaktifkan biok fotografi. Gambar medan perang muncul di udara. Medan perang itu adalah Gunung Drek. Ini mengungkapkan bagaimana Mengki telah berperang melawan para ahli yang adil untuk menyelamatkan kaum aborigin. Oh, kenapa hanya ada satu gadis itu? Di mana yang lainnya, dan adegan lainnya? Tanya Li Changfeng. Semua orang berada dalam pertarungan hidup dan mati, jadi hanya mungkin untuk merekam ini sedikit, kata Ji Changkong. Itu karena jika mereka menunjukkan terlalu banyak, itu akan mengungkap rahasia mereka, ejek Guoran. Omong kosong, apakah kamu berani membiarkan wanita itu keluar dan bersaksi? Amarah Ji Changkong. Longchen, apakah gambar ini nyata? Tanya Li Changfeng. Artinya jelas, Longchen harus mengatakan itu tidak nyata, dan hanya mengatakan bahwa mereka sedang dijebak. Kemudian mereka bisa terus merapikan semuanya. Ini, Longchen mengangguk. Haha, sungguh anak yang baik. Lalu apakah ada sesuatu yang tidak terungkap hanya dalam adegan ini? Mengapa Anda berkolusi dengan penduduk asli? Li Changfeng tidak bisa menahan tawa. Tawanya agak tidak berdaya, dia yakin Longchen telah memahami niatnya, tetapi dia masih mengatakan ini. Dia tidak tahu obat apa yang dia pakai. Ini tidak dihitung sebagai berkolusi. Sebelum ini, bos saya dikejar oleh banyak ahli yang dipimpin oleh Sue Yu dan Yu Changhao karena hartanya. Petik 2 Guoran memberi tahu mereka tentang bagaimana kaum aborigin menyelamatkan Longchen setelah dikejar oleh keduanya. Dia tidak menjelaskan secara mendetail, tetapi untuk menyimpulkannya, orang-orang aborigin sebenarnya adalah orang-orang yang baik. Melihat ketampanan Longchen yang mengguncang surga sudah cukup untuk membuat dewa dan hantu menangis, orang-orang aborigin menganggapnya sebagai orang baik dan menyelamatkannya. Mereka berteman dengannya dan sangat dekat dengannya. Tetapi ketika sampai pada bagaimana Ji Changkong telah memasang jebakan untuk Longchen dan dengan sengaja menarik orang-orang aborigin sebagai umpan, Guoran menjelaskan dengan sangat rincin. Ketika dia akhirnya menyebutkan bagaimana jebakan Ji Changkong terlibat bekerja sama dengan jalur rusak untuk membunuh Longchen, itu segera menyebabkan keributan di antara murid-murid Suantian Dao Sekte. Ji Changkong, kamu jalan tak tahu malu, kamu terlalu hina. Jangan memfitnah orang lain. Bukti apa yang kamu punya kami sedang membersihkan para pengkhianat di jalan yang benar, dan jalan yang rusak kebetulan datang begitu saja. Kami tidak ada hubungannya sama sekali, ejek Ji Changkong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu menangani sesuatu dengan sempurna? Ji Changkong, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Apa menurutmu selain kamu semua orang bodoh? Longchen tersenyum sedikit. Sebuah giok fotografi muncul di tangannya. Dia melemparkannya langsung ke Li Changfeng. Dia mengaktifkannya, yang mengungkapkan pemandangan di udara. Ekspresi Ji Changkong berubah. Adegan pertama dalam giok fotografi ini adalah orang yang dia kirim ke Sue Yu untuk menjalin kerja sama mereka. Kemudian wajah-wajah yang lebih akrab muncul, semua berbicara dengan jalur korup. Mereka dengan jelas mendiskusikan rencananya, dan bahkan dia sendiri muncul di dalamnya. Ini palsu, orang itu bukan aku, Raung Ji Changkong. Sekarang dia takut, dia tidak menyangka adegan semacam ini telah direkam. Pada kenyataannya, ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Sue Yu. Begitu ajudannya terbunuh, hal ini telah diperhatikan oleh King Yu ketika dia telah melewati harta miliknya. Itu bukan kamu. Oke, kalau begitu bukan kamu. Tapi ada juga gambar dari kedua pasukanmu yang berkumpul bersama. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menemukan cukup barang palsu untuk mengaturnya? Tanya Longchen dengan ringan. Li Changfeng tersenyum. Tidak heran Longchen begitu tenang. Dia memiliki bukti mutlak di tangannya. Giok fotografi itu seperti pisau yang dengan kejam menusup jantung gang surga terpencil. Semua orang dikejutkan olehnya, dan ekspresi patriark benar-benar berubah. Bukankah seharusnya orang dari gang surga terpencil keluar dan mengatakan sesuatu? Ejek Lu Minghan. Masalah ini terlalu jelas. Semua ini disebabkan oleh geng surga terpencil, dan tidak hanya skema mereka terungkap, tetapi harga berkolusi dengan jalur rusak adalah pemusnahan seluruh sekte. Kamu kecil, kamu berani melakukan hal sesat seperti itu. Tanpa diduga, patriark gang surga terpencil meraung marah dan mengirim telapak tangan ke arah Gi Changkong. Tapi begitu dia bergerak, Lu Minghan mengangkat tangannya. Kekuatan spasial diperpanjang ratusan meter, dan patriark gang surga jauh, raja setengah langkah, menjadi tidak bisa bergerak. Membunuh seseorang secara gegabuh sebelum masalah ini diselesaikan itu tidak baik, bukan begitu. Jika dia dianiaya, bukankah itu akan membuatmu merasa malu? Ejek Lu Minghan. Dia melambaikan tangannya. Krune muncul di udara, membentuk rantai yang mengikat sang patriark. Meskipun dia adalah raja setengah langkah, dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Melihat itu, ekspresi raja setengah langkah lainnya berubah. Mereka merasa bahwa situasi hari ini akan menjadi sangat buruk bagi mereka. Broter dari Pilvali, Anda diundang ke sini untuk menegakkan keadilan, benar. Kalau begitu, silakan, lanjutkan dan ucapkan keputusan Anda. Bagaimanapun, bagi anggota sekte Suantian Dao saya menjadi hakim tidak pantas, kata Li Changfeng. Ekspresi Pilvali King sangat tidak sedap dipandang, dan dua raja lainnya juga hampir sama. Orang dari aliansi keluarga kuno sangat kesal. Saat ini, dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Ada bukti kuat bahwa Ji Changkong telah memimpin para ahli yang benar untuk berkolusi dengan jalur rusak untuk membunuh Longchen. Tidak ada cara untuk membalas. Meskipun orang-orang itu sebagian telah dimanfaatkan oleh Ji Changkong, dan kematian mereka agak tidak adil, tidak ada alasan baginya untuk mempersulit Longchen. Ahli ras kuno juga harus menutup mulutnya karena Yu Changkong telah menjadi bagian dari kolusi. Ketiga kekuatan itu bergandengan tangan untuk menangani Longchen. Meskipun dia bukan bagian dari serangan di Gunung Drek, Guoran telah mengungkapkan lebih banyak gambar yang benar-benar tak terbantahkan. Semua alasannya telah hancur karena Ji Changkong telah membuat kesalahan kritis. Itu bahkan melibatkan ras kuno, jadi dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Orang-orangnya telah terbunuh, tetapi tidak ada alasan yang baik baginya untuk mempersulit para pembunuh. Ras kuno selalu netral, bekerja sama dengan jalan yang benar atau jalan yang rusak adalah hal yang tabu. Sekarang mereka telah bekerja sama dalam pertarungan antara jalan yang benar dan yang rusak, kematian mereka hanya sia-sia. Batuk, aku tidak berharap gang surga terpencil menjadi begitu terburu. Kebenaran dari masalah ini telah terungkap, biarkan gang surga terpencil dibubarkan, kata Raja Pilvali. Kakak benar-benar bijaksana, Li Changfeng tersenyum. Dia memberi Pilvali jalan keluar dari situasi memalukan mereka. Meskipun sekarang semua orang jelas tentang apa yang telah terjadi, Li Changfeng tidak ingin merusak hubungan Sekte Suantian Dao dengan Pilvali. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Suantian Dao, mereka masih mengandalkan pil obat. Meskipun orang ini tidak dapat mewakili Pilvali, yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya juga. Karena itu yang terjadi, Raja Pilvali memahami Li Changfeng. Dia memberinya wajah, dan dia baru saja akan mengumumkan bahwa gang surga terpencil telah dibubarkan ketika dia terputus. Sepertinya saya korbannya, kan? Senior Pilvali, bisakah kamu membantuku membalas dendam? Kata Longchen tiba-tiba. Raja Pilvali memelototi Longchen. Dia mulai membenci bocah ini, memiliki keinginan untuk menghancurkannya di bawah jari-jarinya. Longchen telah menyebabkan dia kehilangan muka dengan membunuh salah satu muridnya tepat di depannya. Sekarang, dia bahkan tidak punya alasan untuk membalas dendam untuk murid itu. Meski ekspresinya tenang, niat membunuh mendidih di dalam dirinya. Longchen, meskipun kamu dianiaya, sebagai bagian dari jalan benar, kamu harus murah hati. Hanya dengan begitu anda dapat mencapai hal-hal yang lebih besar, ceramah Raja Pilvali. Huff, bodoh dan sangat kasar, tanpa kemurahan hati ini. Jelas dia tidak lebih dari seorang tukang jagal, ejek seseorang di tengah kerumunan. Orang ini adalah salah satu alkemis dari Pilvali. Melihat bahwa Longchen telah menyebabkan pembalikan yang mengejutkan dan sekarang terbukti tidak bersalah membuatnya kesal, jadi ketika Longchen menentang tuannya, dia segera mencibir padanya. Orang-orang di atas panggung semuanya adalah Raja, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di sana. Dia hanya bisa berdiri di bawah panggung, tidak jauh dari Longchen dan yang lainnya. Meskipun suaranya tidak keras, itu sangat jelas bagi orang-orang di sekitarnya. Nada menghina di dalamnya meluap. Ekspresi Guoran tenggelam, dia baru saja akan membalas ketika cahaya berwarna darah keluar secara tiba-tiba. Orang itu hancur berkeping-keping, memercikkan darah sesama alkemisnya. Serangan Longchen datang tiba-tiba dan tidak terduga. Tidak ada yang mengira dia akan berani membunuh salah satu murid Pilvali tepat di depan seorang raja. Itu adalah murid keduanya yang terbunuh. Longchen dengan malas meletakkan pedangnya di bahunya dan dengan jijik memandangi Raja Pilvali. Maaf. Terima kasih telah menonton!